Ambil ini. Suara mendesing. Seruan pedang seperti naga melonjak dari pedang Dewa Rune hitam di tangan Chuhen, dan angin kencang yang sangat dingin menyapu seluruh dunia. Pedang Chuhen menunjuk ke arah Yuan E. Aura dominan seorang raja menekan. Gemuruh. Pertempuran antara dua sekte pun pecah. Darah menyembur ke udara, dan angin bertiup melintasi danau. Binatang raksasayin yang muncul entah dari mana, menerobos ke medan perang, dan sekali lagi memicu badai berdarah. He he, kamu ulet sekali. Aku kehilangan kesabaran. Seringai mengejek dan dingin muncul di sudut mulut Yuan E. Dia menatap dingin ke arah anggota sekte bela diri yang melawan dengan keras kepala. Matanya menjadi dingin, dan dua sinar cahaya dingin muncul. Matanya yang seperti pedang menyapu lurus ke arah Chuhen, dan niat membunuh perlahan menjadi jelas. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan. Suara mendesing. Segera setelah dia selesai berbicara, kekuatan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari tubuh Yuan E, dan genggaman timba langit di lengannya bersinar lebih cemerlang. Aliran cahaya yang mengalir yang tampak seperti pola ilahi bersinar antara langit dan bumi. Ruangan itu bergetar, dan fluktuasi kekuatan dari lengan Yuan E seperti arus bawah yang muncul dengan cepat di laut dalam. Hiu gila melahap langit. Dengan teriakan lembut, kekuatan tinju yang sangat dahsyat tiba-tiba melonjak. Tekanan yang turun seperti badai, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu seperti tsunami seribu meter yang menjungkir balikkan langit. Di tempat serangan terkonsentrasi, seekor hiu ganas dan mengerikan setinggi 300 meter membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam. Hah! Mata Chuhen menjadi sedikit dingin, dan dia mengembunkan telapak tangan kirinya. Seiring dengan ritme energi yang keras, tujuh pola cahaya bintang di telapak tangannya bersinar. Serangan kritis jiwa bintang tujuh. Berdengung. Aliran udara yang cepat melewati udara, dan cahaya seperti pilar batu giok meledak di langit, menggulung kekuatan penghancur yang sangat dingin untuk menghadapi serangan tersebut. Bang! Misalnya, pancaran cahaya yang anggun itu seperti tombak besar, langsung menembus mulut hiu dan langsung mencabik-cabiknya. Gelombang udara yang dahsyat menyapu ke dua sisi. Pemandangan spektakuler itu seperti seberkas cahaya ilahi yang menembus nebula, dan gelombang cahaya yang dahsyat menyebar ke segala arah. Jangan merayakannya terlalu dini. Ini baru permulaan. Seringai dingin dan arogan datang dari Yuan-e. Momentum yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Kekuatan batin sejati yang perkasa bagaikan air laut, tak ada habisnya. Dia menghadapkan telapak tangannya satu sama lain dengan pegangan roh surgawi, dan lingkaran pusaran air energi berbentuk awan dengan cepat dilepaskan di depannya. Lingkaran energi yang kuat terus berkembang. Dalam sekejap, aura menakutkan yang tak terkendali itu seperti banjir yang menerobos bendungan. Hiu gila melahap langit, ribuan ombak besar. Boom! Sembilan langit kehilangan warnanya, dan badai pun datang. Seluruh langit sepertinya terbalik. Yuan-e seperti roh penyihir yang mengendalikan pasang surut matahari dan bulan. Satu demi satu, ombak mengjulang tinggi setinggi ribuan meter membubung ke angkasa, seolah langit diselimuti tirai. Lapisan demi lapisan gelombang tirai langit mengalir menuju Chuhen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Selanjutnya, hiu laut mengamuk yang ganas dan ganas muncul dalam gelombang kejut di setiap lapisan kanopi langit. Gemuruh! Gelombang yang bergulung datang, dan kekuatan penghancurnya seperti runtuhnya bima sakti. Menghadapi kekuatan Yuan-e yang luar biasa dan mengerikan, alis Chuhen menunjukkan keseriusan. Kemudian, matanya terfokus terlebih dahulu, lalu kelopak matanya sedikit terangkat. Bersenandung, dengan suara gemetar yang rendah dan dalam, mata Chuhen tiba-tiba memancarkan sinar ungu yang mempesona dan iblis. Wuss! Ditemani oleh udara yang sangat dingin, ruang di depan Chuhen segera meledak menjadi padang rumput api ungu dari udara tipis. Api ungu itu seperti pusaran nebula yang berputar cepat, dan kemudian berubah menjadi badai spiral yang menghantam tirai ombak yang mengerikan dengan dahsyat. Bang! Badai api ungu dan semburan emas di langit menyatu, dan tiba-tiba dunia berada dalam kekacauan. Gelombang sisa udara saling tolak-menolak, menyebabkan aliran udara mengalir. Hei! Ini baru gelombang pertama. Bagaimana dengan sisanya? Yuan E mencibir dengan jijik. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang raksasa Hiu Gila kedua datang bersiul, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak dapat ditahan. Namun, di saat yang sama, seberkas cahaya ungu tiba-tiba keluar dari badai api yang berkobar. Seperti pesawat ulang-alik terbang, cemerlang dan mempesona. Pola bergoyang di atasnya bersinar dengan kemegahan luar biasa, seperti cahaya ilahi dari luar langit. Chou Hen mengangkat satu tangan dan memegang bayangan cahaya di udara. Ham, seiring dengan gerakan energi berirama yang kuat, getaran tajam di udara menyebar. Enam titik hitam diam-diam muncul di kedalaman pupil Chou Hen, dan aura aneh yang membuat jantung orang berdebar menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, berkas cahaya yang bergerak dengan kecepatan tinggi dipisahkan menjadi puluhan bayangan cahaya ungu yang identik. Saat berikutnya, lusinan sayap ungu muda yang identik disusun secara teratur untuk membentuk pesawat ulang-alik berbentuk segitiga yang besar. Ujung-ujungnya yang tajam disusun di depan, dan siklon berputar yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat. Mata Iblis Bintang 6, Ujung Pedang Hukuman Armor Hukuman Mata Iblis Bintang 5 digunakan sebagai perisai. Dan Mata Iblis Bintang 6 berevolusi menjadi pedang. Serangan terkuat yang dibentuk oleh kombinasi punishment shield dan punishment armor, pesawat ulang-alik segitiga besar itu seperti bilah bayangan ungu yang merobek langit, menyeret kekuatan Heaven Punishing Force melawan gelombang raksasa hiu gila yang datang. Bang! Itu membelah langit dan bumi, membelah segalanya. Saat keduanya bertabrakan, bila bayangan segitiga yang sangat tajam langsung membelah gelombang kejut layar raksasa menjadi dua. Itu seperti artefak surgawi yang memotong sungai purba. Bersamaan dengan ombak yang terbelah, hiu raksasa ganas itu langsung terhempas dan musnah. Bagaikan pisau panas yang menembus mentega, pisau itu langsung mengarah ke bawah. Ujung punishment blade, yang ditingkatkan dari punishment shield, menebas seluruhnya, terus-menerus menabrak gelombang medsyar kuafes. Lapisan demi lapisan. Itu seperti pita yang bisa menembus bintang. Itu seperti cahaya surgawi yang mampu menembus gunung dan sungai. Hal itu tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap mata, bila bayangan umu langsung memotong hiu ganas terakhir dalam gelombang mengerikan, dan kemudian dengan kekuatan guntur, ia tertinggal di belakang Yuan E. Melihat bila bayangan tajam yang seperti pesawat ulang alik bintang, pupil Yuan E sedikit menyusut. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Huff! Apakah ini kartu truf yang kamu andalkan? Sayang sekali kamu tidak bisa mengalahkanku dengan gerakan ini. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat mengikuti kehampaan, dan genggaman biduk di lengan Yuan E meledak dengan cahaya matahari. Siklon berputar cepat yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Genggaman biduk melepaskan kekuatan untuk menghancurkan langit, dan energi telapak tangan yang menakutkan menghalangi ketajaman mengerikan dari ujung pedang hukuman. Berdengung! Ruang di mana Yuan E berada terperangkap dalam distorsi yang hebat. Genggaman bintang biduk terhalang di depannya, membentuk tirai cahaya setengah lingkaran yang indah. Ujung pedang hukuman itu seperti pedang raksasa yang tertancap di tirai tipis. Hei! Mata Yuan E berkilat jijik, lalu dia berteriak dengan dingin, hancurkan. Bang! Terdengar suara keras, dan aliran udara yang sangat cepat mengguncang langit dan bumi. Energi asal sejati menumpuk seperti gunung berapi, dan bila bayangan ungu yang menembus langit segera hancur, meledak menjadi jutaan pecahan kristal yang tersebar di mana-mana. Namun, sebelum Yuan E sempat bergembira, bayangan yang diselimuti busur listrik ungu tiba-tiba menerobos area kekacauan akibat badai. Bang! Seperti binatang buas yang bergegas keluar dari lautan badai, Chu Hen menyerang dengan pedangnya, dan pedang runih hitam di tangannya ditutupi dengan petir ungu seperti naga. Sambil memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dia menebas ke arah lawannya. Ha! Menghadapi serangan mendadak ini, mata Yuan E menjadi gelap, dan telapak tangannya dengan pegangan biduk bertemu dengan pedang di tangan Chu Hen dengan kecepatan kilat. Bang! Kekuatan turbulen itu seperti riak di permukaan air, menyapu lingkaran demi lingkaran. Telapak tangan Yuan E langsung menggenggam pedang panjang di tangan Chu Hen. Cahaya kemasan dan lampu listrik ungu bertabrakan, menimbulkan suara retakan yang tumpul. Keduanya saling berhadapan dalam jarak dekat, menunjukkan agresivitas mereka yang tak tertandingi. Ini sudah berakhir, mulut Yuan E membentuk senyuman menghina. Mata Chu Hen dipenuhi busur listrik ungu, dan ada juga sedikit ejekan. Tidak, aku baru saja mulai. Oh! Sebelum Yuan E sempat terkejut, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Retak, suara tajam terdengar, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa pegangan roh surgawi yang dia kenakan di lengannya memiliki retakan yang panjang dan tipis. Bagaimana mungkin? Bahkan Yuan E pun terkejut. Ejekan di wajah Chu Hen semakin kuat. Senjata Dewa ke-58. Di depan pedang kaisar non-faseku, apa bedanya dengan besi tua? Apa? 1352. Kaca. Suara retakan kecil itu sehalus cangkang telur, tapi di telinga Yuan E, suaranya setajam senjata tajam yang membelah udara. Upil matanya mengerut saat dia melihat celah kecil pada pegangan roh surgawi dengan takjub. Sementara itu, pedang rune hitam di tangan Chu Hen berenang dengan pola listrik ungu yang sekeras naga bertanduk. Di saat yang sama, aura kuno diam-diam keluar. Pisau pencarian tak berbentuk. Upil mata Yuan E mengerut saat wajahnya melonjak karena rasa takjub yang kuat. Bang. Bersamaan dengan kata-katanya, di bawah tatapan kaget Yuan E, genggaman timba langit di lengannya langsung hancur dan meledak. Garis-garis halus yang padat, seperti jaring laba-laba yang sangat tidak beraturan, segera menyebar ke seluruh pegangan roh surgawi. Pecahan kristal besar dan kecil, seperti serpihan es yang meledak, melayang dan tersebar, menari di antara langit dan bumi. Mengaum. Ceritan pelan dan berdebar-debar terdengar di langit. Dalam sekejap, momentum mengerikan terjadi di belakang Cuhen. Api hitam yang melonjak menyelimuti, dan seekor binatang raksasa seperti paus tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Momentumnya mengguncang surga ke-9, dan auranya menelan dunia. Cuhen seperti Viengoth, menunjukkan kekuatan untuk menutupi langit. Hah. Pedang pencarian tak berwujud di tangannya mengeluarkan api hitam yang menyala-nyala. Api hitam itu seperti binatang gelap yang melahap cahaya, dengan cepat menelan pecahan pegangan roh surgawi. Yuan E kaget sekaligus marah. Melihat pecahan pegangan roh surgawi yang menghilang dengan cepat dan hantu seperti paus seperti gunung di langit di belakang Cuhen, tidak ada lagi keraguan di hatinya saat ini. Itu benar-benar pedang pencarian tak berwujud. Hei, aku akan dengan senang hati menerima artefakmu. Sudut mulut Cuhen sedikit terangkat, dengan sentuhan ejekan, dan tirk bled di tangannya bersinar terang. Yuan E sedikit mengernyit, buru-buru melancarkan dua momentum telapak tangan, dan pada saat yang sama terbang kembali. Pada saat berikutnya, momentum pedang Cuhen tiba-tiba meningkat, dan cahaya pedang guntur berbentuk cincin menembus langit, menggulung momentum pembunuhan yang sangat dingin dan bersiul. Boom! Hujan api memercik, dan pedang ki memenuhi udara. Gelombang udara yang kuat menyebar, dan tubuh Yuan E sedikit gemetar. Saat dia terbang kembali, baju besi emas yang diubah oleh kekuatan garis darah roh surgawi di tubuhnya juga sedikit meredup. Perang antara dua sekte. Itu adalah pertarungan antara para jenius terkuat dari kedua belah pihak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, keduanya tidak berada pada level yang sama. Bahkan bagi Wu Zong, pertempuran ini hanyalah perlawanan keras. Bahkan jika Cuhen kuat, tidak mungkin dia menjadi lawan Yuan E dengan budidaya alam Raja Suci Orde Ketiga. Namun, siapa yang mengira bahwa Yuan E tidak hanya tidak unggul dalam pertarungan sengit tersebut, tetapi dia juga kehilangan pegangan roh surgawi. Tidak diragukan lagi, bagi seorang leluhur seni bela diri, ini adalah pemandangan yang menarik. Membunuh. Bertarung sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan sekte Lingyun melakukannya dengan mudah. Pertempuran sengit yang terjadi bisa dikatakan sangat tragis. Danau Juetian di bawahnya telah lama diwarnai merah. Itu seperti pertarungan antara binatang yang terperangkap dan pemburu. Dapat dikatakan bahwa setiap serangan adalah darah, dan setiap pukulan adalah daging. Hampir semua orang di leluhur seni bela diri berlumuran darah, dan masing-masing dari mereka sama ganasnya dengan binatang yang putus asa. Namun, kekuatan sekte secara keseluruhan sudah jelas. Tidak peduli seberapa kerasnya perlawanan leluhur seni bela diri, mereka tidak dapat menembus pengepungan sekte Lingyun. Jika bukan karena Long Suansuang dan Ye Yao mengulur waktu, leluhur seni bela diri akan hancur total. Bang! Hua! Anggota badan yang patah jatuh ke danau di bawah satu demi satu. Langit gelap, dan sungai berwarna merah. Bau darah yang menyengat dan pemandangan neraka menarik perhatian binatang buas di perairan dalam. Mereka diam-diam menggigit mayat di dalam air, dan pemandangan itu bisa dikatakan sangat kejam. Heh! Agak menyakitkan jika sekelompok semut menggigit seseorang. Swift Light Divine Sword Ki sangat mencengangkan, dan pedang tajam Ki miliknya seperti bila angin yang menggigit. Dia berhadapan melawan Ye Yao, Long Suansuang, Kiyu Singyi, Wang Li, dan Chi Kianying sendirian. Sebaliknya, Kiyu Singyi, Wang Li dan yang lainnya sudah penuh luka. Apakah kamu masih ingin menolak dengan sia-sia? Kalian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, hehehe. Ki Si mencibir dengan nada menghina. Sebelum kata-kata pihak lain memudar, aura Ye Yao tiba-tiba bangkit kembali. Yin dan Yang Ki yang besar dan kuat dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Bes! Setelah itu, semburan fluktuasi energi yang kuat menyebabkan kekosongan terdistorsi. Sinar cahaya cemerlang berkedip-kedip, dan delapan karakter kuno yang mempesona muncul di delapan arah berbeda satu demi satu. Langit, bumi, guntur, angin, api, air, gunung, rawa. Itu adalah hati semua orang bergetar. Segera setelah itu, telapak tangan Ye Yao menyatu dengan lembut, dan sepuluh jarinya saling bertautan. Genesis Ki berputar di tengah delapan karakter kuno saat Yin dan Yang berputar. Bes! Dunia bergetar hebat saat badai Yin dan Yang melanda sembilan langit. Sebuah kuali raksasa yang mengeluarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di langit. Taiji Yin dan Yang, alam semesta delapan trigram. Delapan jenis energi berbeda di dunia berputar di sekitar kuali raksasa. Itu seperti siklus dunia, perputaran matahari dan bulan, misterius dan tak terduga. Kekuatan delapan trigram Yin Yang, apakah ini kuali ki kejadian Yin Yang? Suara-suara yang dipenuhi keterkejutan terdengar dari kerumunan. Kuali ki kejadian Yin Yang. Senjata ilahi berada di peringkat ke-19 dalam daftar. Itu dibangun dengan delapan trigram alam semesta, dan berisi taiji Yin dan Yang. Di zaman kuno, ada seorang praktisi maha kuasa yang dapat memusnahkan seluruh pasukan hanya dengan membalikkan tangannya menggunakan kuali ki kejadian Yin Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudut mata kisi menjadi dingin saat rasa takut muncul di wajahnya. Kaisar bled yang tak berbentuk. Kuali ki kejadian Yin Yang. Dua harta karun tak tertandingi yang berada di peringkat 20 teratas daftar senjata ilahi telah muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Terlebih lagi, keduanya berasal dari tangan murid sekte bela diri. Kerumunan tidak punya waktu yang sama. Itu untuk terkejut. Saat kuali ki kejadian Yin Yang muncul, cuaca segera berubah saat gelombang raksasa melonjak ke langit. Binatang raksasa Yin Yang yang marah meledak dengan kekuatan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Dengan satu lompatan, ia mendarat tepat di atas kuali ki kejadian Yin Yang. Mengaum. Pilar cahaya Yin Yang yang megah muncul dari kuali, disertai dengan kekuatan ganas yang membelah langit. Seberkas cahaya ilahi yang menyilaukan dilepaskan dari tengah dahi binatang raksasa Yin Yang. Cahaya ilahi perlahan-lahan terbelah, dan mata vertikal iblis segera meledak bersama cahaya matahari. Rangkaian cahaya hitam dan putih meluap dari kuali, memanjang dan membungkus tubuh binatang raksasa itu. Mengaum. Raungan deras mengguncang langit saat ia memamerkan giginya yang menyeramkan. Dengan kilatan dingin di matanya, kekuatan destruktif menyapu seluruh area. Mata vertikal di tengah dahinya memancarkan sinar kehancuran hitam dan putih. Ci. Has. Sinar cahaya hitam dan putih yang mengandung kekuatan Yin dan yang mirip dengan bilah cahaya yang tak terhentikan. Kemanapun mereka lewat, anggota sekte Lingyun akan tertembus, mati di tempat. Makhluk jahat. Bunuh bersama-sama. Para ahli sekte Lingyun sangat terkejut dan marah, niat membunuh meledak dari mereka satu demi satu saat mereka menyerang binatang raksasa Yin Yang di tengahnya. Namun, binatang raksasa dikualiki kejadian Yin yang itu seperti binatang buas yang tak tertandingi yang telah mengambil alih markasnya. Ia meraung ke arah langit, Yin dan Yang Ki naik ke langit saat delapan karakter kuno dikuali raksasa bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Bes, kekuatan yang besar dan dahsyat bergetar saat lingkaran cahaya yang kuat berubah menjadi gelombang kejut raksasa yang menyapu keluar, menghantam tubuh anggota sekte Lingyun. Buk-buk-buk. Boom yang teredam terus-menerus terjalin. Para ahli sekte Lingyun yang hendak mengepung dan membunuh binatang raksasa Yin yang terkena gaya gravitasi bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya, menyebabkan mereka muntah darah satu demi satu saat tulang mereka hancur. Bahkan ada pula yang langsung terkoyak, meledak menjadi kabut berdarah. Kekuatan kualiki kejadian Yin Yang mengerikan sekali. Tidak ada waktu untuk terkejut dengan kenyataan bahwa kultivasi Ye Yao telah menjadi begitu kuat. Anggota sekte Beladiri memanfaatkan setiap kesempatan untuk terjun ke dalam pertempuran berdarah. Hahaha, kerja bagus adik perempuan Ye Yao, tidak sia-sia kami berjuang begitu banyak waktu untukmu saat itu. Bilah tebing iblis di tangan, Wu Yan, yang tubuhnya dipenuhi bekas luka berdarah tanpa satupun daging yang tidak terluka, masih dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Saat dia memuji, dia menusukkan pedang di tangannya ke bagian vital musuh-musuhnya. Adik perempuan Ye Yao masih murid baru, dan sebagai kakak laki-lakinya, kita tidak bisa mempermalukannya. Murid sekte Beladiri tidak akan pernah menundukkan kepala, bunuh. Membunuh Membunuh Bunuh, bunuh, bunuh Pengorbanan darah untuk langit biru Sepasang mata merah bersinar dengan kilatan tajam, seolah-olah mereka adalah binatang buas yang dibangunkan oleh darah segar. Api yang hendak padam kembali menyala. Perahu yang hendak tenggelam kembali bangkit. Hati pembunuh yang akan tenggelam sekali lagi dihidupkan kembali. Marsial Sekte tidak akan pernah menundukkan kepala. Wu Mian, yang berlumuran darah, meraung dengan suara tegas. Marsial Sekte tidak akan pernah menundukkan kepala. Ding Xiao Yun, yang pedangnya patah di dadanya, berteriak dengan suara rendah. Marsial Sekte tidak akan pernah menundukkan kepala. Tai Men, yang hanya memiliki satu tangan tersisa, meraung marah dengan air mata darah di matanya. Niat membunuh yang penuh kebencian itu seperti api, membakar darah dan jiwa setiap murid Sekte Beladiri. Ning Yu, yang memegang panah otomatis di tangannya, mengatupkan giginya dan melepaskan mekanisme panah otomatis dengan tatapan penuh tekat. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia bergumam dengan suara rendah. Marsial Sekte tidak akan pernah menundukkan kepala. Dendam ratusan tahun, membunuh hati orang. Begitu mata air kuning jatuh, jiwa tidak akan pernah binasa. Pada saat ini, semua orang di Sekte Beladiri meletus. Leluhur Beladiri tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Darah panas membara, mewarnai langit biru menjadi merah. Permusuhan yang telah berlangsung selama seratus tahun telah meletus saat ini. Semua orang dari leluhur Beladiri mengamuk. Pertarungan sengit itu bagaikan api yang membakar, menyulut kebencian dan kemarahan di hati mereka dengan kekuatan kehidupan. Namun, di medan perang kejam yang menyerupai medan perang Asura, ada satu orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dari awal hingga akhir. Itu tidak lain adalah murid utama Akademi Puncak Kubah Barat Leluhur Marsial, P.I. Saat ini, P.I. dalam keadaan linglung. Dia menatap kosong pada pertempuran sengit antara kedua Sekte, sama sekali tidak peduli. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun, dia merasakan rasa kehilangan di hatinya. Pemandangan di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan P.I. Meskipun dia adalah anggota leluhur Beladiri, dalam pandangannya, nasib leluhur Beladiri telah lama ditentukan. Akan sangat mudah bagi Sekte Lingyun untuk menghancurkan leluhur Beladiri. Dan kembalinya Chu Hen hanyalah sebuah pengorbanan. Alasan mengapa P.I. mengikuti adalah untuk melihat Chu Hen gagal. Dalam perjalanan ke sini, P.I. sepertinya telah melihat nasib menyedihkan Chu Hen dan leluhur Beladiri. Ada tiga ahli Sein King di pihak Sekte Lingyun. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh dari satu sama lain. Karena akumulasi dendam sejak saat itu, P.I. hanya ingin menyaksikan sendiri penampilan Chu Hen yang kalah telak. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup leluhur Beladiri, dia bahkan lebih membenci Chu Hen. Namun di luar dugaan, pemandangan yang diharapkan P.I. tidak muncul. Momen ketika dia membunuh tangan petir Li Siong bisa dikatakan sangat menggemparkan. Terlebih lagi, metode menghancurkan senjata Dewa Yuan E, pegangan biduk, mengejutkan semua orang. Selain itu, pemandangan menakjubkan saat Ye Yao memanggil Kualiki kejadian Yin yang menyengat mata P.I. Melihat pertarungan kacau di depannya. Melihat kakak-kakak senior dan juniornya bertarung sampai mati seperti binatang buas. P.I. tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran saat dia melihat sesama anggota Sekte dari Sekte Beladiri yang berteriak, Sekte Beladiri, kami tidak akan pernah menundukkan kepala dengan mata merah darah mereka. Rasa frustrasi yang mendalam muncul di hatinya. Dia, yang tidak terlibat dalam masalah ini, merasa sangat terhina, sangat lemah, sangat kesepian, dan tidak mencolok. Perasaan ini seperti seorang pembelot yang meninggalkan teman-temannya dan tidak mempedulikan mereka. Membawa rasa malu yang paling tak tertahankan di dunia. P.I. mengepalkan tangannya yang gemetar, pupil matanya gemetar gelisah. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, tidak peduli seberapa kerasnya kamu bertahan, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkan Sekte Lingyun. Kamu, tatapannya beralih dan dengan dingin menyapu ke arah sosok muda yang berkelap-kelip dengan petir ungu dan sedang menghadapi bencana Yuan. Kamu, pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Bang. Lapisan demi lapisan ledakan Ki menyapu seperti tsunami. Kuali Yin Yang genesis Ki seperti air mancur yang memberi raksasa Yin Yang kekuatan tak berujung. Kekuatan ganas Yin Yang behemot mengguncang langit. Ia menyerang formasi Sekte Cloud Soaring dengan kekuatan yang menduduki langit selatan, dan sinar kematian Yin Yang yang dipancarkan dari tengah dahinya bahkan lebih mengerikan. Kamu benar-benar mendapatkan kuali Ki kejadian Yin Yang. Mata pedang ilahi cahaya cepat Ki si dingin. Ia menatap gadis muda yang masih muda dan berwajah cantik. Dia sungguh terkejut. Seorang gadis kecil, kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki agar bisa menggunakan benda suci yang begitu mengejutkan. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Ye Yao menjawab dengan dingin. Heh, senyuman mengejek muncul di wajah Ki si. Kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan hanya dengan kuali Ki kejadian Yin Yang. Naif sekali. Sebelum suaranya memudar, aura pedang yang kuat menyebar dari tubuh Ki si seperti angin dingin. Tatapannya bagaikan kilat, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya tajam yang mampu menembus pikiran seseorang. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyembur keluar. Dengan Ki si sebagai pusatnya, ruang dalam jarak seratus kaki segera mulai terdistorsi, dan orang dapat dengan jelas melihat rune pedang berbentuk spiral saat mereka merobek udara. Semuanya hati-hati, Kiyu Singi memperingatkan dengan suara rendah. Ye Yao, Wang Li, Chi Qianying, dan Long Suansuang juga mengerutkan kening. Merasakan niat pedang luar biasa yang terpancar dari tubuh Ki si, wajah semua orang dipenuhi dengan kewaspadaan. Sambil tetap waspada, Yuan sejati setiap orang mulai beredar dengan cepat. Huff, jadi bagaimana kalau kamu adalah Raja Suci Orde Kedua? Kiyu Singi memimpin dan bergegas keluar, bertindak sebagai garda depan. Wang Li, Ye Yao, Chi Qianying, dan Long Suansuang mengikuti dari belakang. Aura yang luas dan agung meledak. Setiap orang tanpa syarat meledak dengan kekuatan garis keturunan mereka dan keterampilan terkuat mereka. Cahaya puncak biru langit tujuh warna, luka langit dan bumi. Teknik ilusi, pencekikan kekecewaan. Dunia S. Gemuruh. Kapak pemisah surga yang besar berkilau dengan cahaya ilahi saat menebas ke arah kisi. Usaran cahaya abu-abu, yang tampak nyata sekaligus ilusi, menyerang dari segala arah seperti turbo guilotin. Penurunan suhu yang tiba-tiba hampir membekukan ruang di sekitarnya, dan setiap kepingan salju bagaikan bila angin yang menusuk tulang. Serangkaian serangan sengit dilancarkan terhadap kisi. Pada saat yang sama, Aura Yin Yang yang mengerikan mengalir menuju kisi. Badai sedang terjadi, dan angin serta awan berubah warna. Sosok Ye Yao berkedip dan dia mengangkat telapak tangannya, pusaran cahaya hitam dan putih berputar di belakangnya. Saat Arai Tai Chi besar muncul di langit, garis cahaya hitam dan putih tak berujung berkumpul di depan telapak tangan Ye Yao, langsung berubah menjadi telapak tangan raksasa yang jernih. Tangan ekstrim Yin Yang. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, serangkaian gelombang kejut yang dahsyat saling bertabrakan seperti badai yang dahsyat. Kekosongan itu berguncang dan terdistorsi. Kekuatan kekerasan bertabrakan seperti beberapa meteorit yang saling bertabrakan, dan akibat dari tabrakan tersebut menyapu area sekitarnya, hampir menembus langit. Kekuatan sombong dan mengamuk langsung menenggelamkan kisi. Kiyu Singyi, Ye Yao, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi bermartabat saat mereka menatap posisi kisi dengan sangat waspada. Apakah kita berhasil? Wang Li berbisik. Jangan terlalu ceroboh, itu adalah master realm Saint King Orde kedua. Chi Qianying memperingatkan dengan dingin. Namun, saat dia selesai berbicara, momentum pedang destruktif yang tampaknya mampu menembus langit dan bumi turun dari langit di atas. Semua orang terkejut. Tanpa sadar melihat ke atas, mereka melihat seluruh tubuh Chi Si Mekar dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Memegang pedang di satu tangan, aliran pola pedang menyebar. Siapapun yang masuk ke ruang terdistorsi akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Heh, sekelompok orang bodoh, menggunakan inisiatif dengan begitu mudah. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir pedangku selanjutnya. Chi Si tersenyum penuh kemenangan. Kiyu Singyi, Ye Yao, dan yang lainnya tidak ragu-ragu mengerahkan seluruh Yuan sejati mereka untuk mempertahankan diri dan menyebar agar tidak menjadi sasaran terkonsentrasi. Namun, Chi Si tertawa lebih bahagia. Senyumannya yang membangkitkan semangat sangat mengganggu. Hahaha, bodoh sekali. Tertawa tak terkendali, tatapan Chi Si tiba-tiba berubah menjadi dingin. Setelah itu, tatapannya miring dan dia langsung mengarahkan auranya ke arah Chu Hen yang bertarung melawan Yuan E di sisi lain. Tidak baik. Ye Yao dan Long Suansuang adalah orang pertama yang pucat. Kiyu Singyi dan Wang Li juga langsung bereaksi. Sialan, targetnya adalah kakak muda Chu Hen. Weng-weng. Momentum pedang yang bergetar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Kisi berdiri tinggi di langit, menatap Chu Hen dengan acuh tak acuh. Pedang di tangannya diarahkan ke sisi Chu Hen. Weng. Angin dan awan di sembilan surga tiba-tiba berubah. Pada saat berikutnya, bayangan pedang raksasa yang seperti seberkas cahaya surgawi dari dunia lain tiba-tiba muncul di bawah langit. Cahaya menyilaukan mengalir di sekitar pedang ini, dan cahaya berputar mengelilinginya. Saking gemerlapnya hingga menyebabkan langit dan bumi menjadi redup jika dibandingkan. Itu memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya. 1354. Setelah aku menyingkirkanmu, semuanya akan berakhir. Senyuman dingin dan aneh muncul di wajah kisi. Seiring dengan angin dan awan di sembilan langit, cahaya pedang yang menyilaukan menyebabkan dunia dan sungai menjadi redup. Di atas kekosongan, seolah-olah gerbang ke dunia lain telah terbuka, bayangan pedang yang mengejutkan dengan aura penghancur yang tak ada habisnya tiba-tiba menembus awan tebal dan muncul di atas danau Tianjue. Tidak baik. Berengsek. Kiyu Singyi, Ye Yao, Wang Li, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang mengiraki si akan melakukan ini. Bajingan, kamu sangat tercelah, Wang Li meraung marah. Namun, wajah kisi penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Kamu terlalu bodoh. Pedang itu menunjuk ke arah Chou Hen di sisi lain, dan mata kisi dipenuhi cahaya dingin. Huh, jika bukan karena kamu, Li Xiong tidak akan mati di sini. Sekarang, saatnya bagimu untuk masuk ke dunia bawah. Berdengung. Aura pedang yang kuat menyelimuti Chou Hen, yang bertarung sengit dengan Yuan E, mengerutkan kening dan sedikit menyandarkan tubuhnya, hanya untuk melihat cahaya pedang yang menyelaukan memercik seperti seberkas cahaya suci. Di saat yang sama, aura pedang berbentuk cincin terjalin di sekelilingnya. Chou Hen sepertinya terjebak di tengah badai. Hei, sepertinya aku tidak sabar menunggu seranganku. Yuan E tersenyum main-main dan memberi isyarat, selamat tinggal, dengan tangan kirinya. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu pergi. Setelah mengatakan itu, tubuh Yuan E dikelilingi oleh cahaya kemasan. Bagaikan seekor angsa yang kembali dari sarangnya, ia meluncur ke belakang dengan anggun. Dalam sekejap, aura pedang menakutkan yang menutupi langit membungkus Chou Hen sepenuhnya, dan aura pembunuh itu seperti badai. Kamu bisa tertawa bangga di dunia bawah karena kamu memaksaku menggunakan pedang terkuatku. Mata kisi menjadi dingin, dan kemudian aura yang kuat keluar. Aura pedang yang kuat itu seperti pusaran air nebula. Tangannya yang memegang pedang membeku, dan dunia bergetar. Cahaya pedang raksasa yang menembus langit menggulung aura pembunuh yang tak ada habisnya dan jatuh. Berdengung. Langit berguncang, dan bayangan pedang berputar. Pilar pedang yang mempesona itu seperti seberkas cahaya penghancur dari dunia lain. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari pedang kisi, semua grandmaster seni bela diri yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Kiyu Singyi, Wang Li, Ye Yao, dan yang lainnya terkejut sekaligus marah, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tidak peduli seberapa kuatnya Cuh Hen, mustahil baginya untuk memblokir pedang kisi tanpa persiapan apapun. Pada saat ini, semua orang di sekte bela diri merasa langit telah menjadi gelap. Saat itulah Cuh Hen berbalik. Matanya dipenuhi rasa dingin yang mendalam. Aura berbahaya mendekat dengan cepat. Pedang ki yang menyapu hampir menghancurkan seluruh ruangan. Senyuman dingin dan bangga muncul di wajah kisi. Mati. Tiba-tiba, auman binatang buas bergema di langit. Mengaum. Tanpa peringatan apapun. Raksasa yang menakjubkan dan mendominasi tiada taranya secara mengejutkan bergegas menuju lokasi Cuh Hen. Saat ia bergerak, penampakan binatang itu dengan cepat menjadi lebih jelas. Mata semua orang bergetar. Itu adalah binatang kilin raksasa yang terbakar dengan api hitam. Hitam. Kilin hitam. Wu Yan mengepalkan tangannya. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kempat kuku blek kilin menginjak awan dan api seperti binatang purba. Menyerbu ke arah langit di depan Cuh Hen. Di dalam bayangan kilin raksasa, ada sosok muda dengan aura sedikit putus asa. Dia tidak lagi menonjol seperti sebelumnya. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Bahkan pakaian dan rambut panjangnya pun berantakan. Dari awal hingga akhir, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran sengit antara kedua sekte tersebut. Dia seperti seorang, pembelot, berdiri di luar medan perang dengan tenang. Orang seperti itu, pada saat ini, memiliki pandangan yang sangat tegas di matanya. Matanya yang redup bersinar dengan kesombongan yang sudah lama tidak terlihat. Yang bermarga Cuh. Sebuah suara yang dalam datang dari dalam tubuh blek kilin. Mata pria itu dipenuhi cahaya merah saat dia melirik Cuh Hen yang tertegun. Aku, P.Y., tidak berhutang pada siapapun, apalagi kamu. Dengarkan aku, kamu harus memimpin sekte bela diri untuk menyelesaikan perang suci. Semua orang di sekte bela diri terkejut. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kegelisahan. Di bawah banyak pasang mata yang gemetar, P.Y., yang telah berubah menjadi kilin hitam, memblokir ruang antara Cuh Hen dan Kisi seperti gunung besar. Bang! Seperti badai yang tak ada habisnya, pedang raksasa yang mengejutkan jatuh tanpa ampun, langsung menembus kepala blek kilin. Kemudian, ia terus mengobrak abrik tubuh raksasanya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan pedang yang tak terhentikan berputar ke arah P.Y., menembus segalanya. Kakak senior P.Y., semua orang di sekte bela diri sangat marah. P.Y., mata Kiyu Singyi dan Wang Li terbuka lebar. Cuh Hen memasang wajah keheranan saat dia melihat sosok yang angkuh dan menyendiri dalam badai pedangki. Mau tak mau dia merasa sedikit linglung di ruang yang kacau itu. Serangan mengerikan itu menekan. Saat ini, P.Y. benar-benar tersenyum. Dia tersenyum sombong seperti sebelumnya. Kemudian, cahaya cemerlang meledak dari matanya saat dia berteriak sekuat tenaga, sekte bela diri tidak akan pernah sujud. Ledakan. Pada saat berikutnya, lingkaran gelombang udara yang kuat melonjak ke segala arah, seperti lingkaran cahaya meteorit yang meledak, menyapu kehampaan. Gelombang pedang yang sangat dahsyat menghancurkan segalanya dan menenggelamkan P.Y. di dalamnya. P.Y., yang diliputi oleh energi pedang, hancur berkeping-keping bersama dengan black kilin raksasa. Bang. Gelombang kejut yang dahsyat meledak, menyebabkan sembilan langit retak. Langit dipenuhi debu. Tempat itu dingin dan terpencil. Ketika aura P.Y. benar-benar menghilang, hati seluruh sekte bela diri bergetar dan pikiran mereka kesurupan. Pria yang sombong seperti kilin dan meremehkan semua orang pada akhirnya menghilang. Dia telah layu di medan perang yang kejam ini. Dalam waktu singkat, seberkas cahaya menyinari perang suci yang tanpa ampun. Pada saat ini, hati Cuh Heng terasa seperti ditutupi jaring laba-laba, membuatnya sulit bernapas. Jejak cahaya merah darah muncul di matanya dan aura yang sangat dingin dan ganas perlahan merembes keluar. Binatang haus darah yang tersembunyi di dalam hatinya sepertinya telah membuka matanya, bersinar dengan cahaya haus darah. Benda terkutuk ini benar-benar bosan hidup. Kisi mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. He he. Sebelum dia selesai berbicara, senyuman dingin terdengar. Yang harus mati adalah kamu, bukan dia. Hati semua orang kaget. Udara dipenuhi aura keji dan keji yang membuat hati orang berdebar-debar. Apa yang sedang terjadi? Pandangan semua orang mengarah ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Mereka melihat uap darah merah menempel di sekitar tubuh Cuh Heng. Matanya merah dan aura ganas menumpuk. Pancaran cahaya berwarna merah darah melonjak ke langit seperti naga raksasa. Angin dingin yang menggigit bagaikan sebilah pisau. Aura pembunuh yang dipancarkan Cuh Heng seperti semburan yang menembus bendungan. Semua orang di sekte bela diri merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Cuh Heng tampak sangat asing. Auranya sangat dingin. Ye Yao dan Long Suansuang juga memiliki ekspresi serius. 1355 Angin dingin bagaikan pisau, memperlakukan semua orang seperti daging. Ki pembunuh yang mengerikan itu seperti aliran deras yang menerobos bendungan. Ki jahat berwarna darah terjalin seperti naga raksasa dan membubung ke sungai surgawi. Dunia bergetar, angin dan awan berubah. Mata Cuh Heng bersinar dengan cahaya berwarna darah, dan aura yang dia keluarkan seperti binatang purba raksasa. Berdengung. Ki yang sangat buruk menutupi langit dan menutupi matahari. Itu berkumpul di langit di atas semua orang, dan pemandangan ilusi darah mengalir ke sungai dan mayat yang menumpuk di pegunungan bisa terlihat samar-samar. Di kedalaman jalan setapak yang dipenuhi mayat, tampak ada sepasang mata seperti pusaran gelap yang menghadap ke langit dan bumi. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Bahkan anggota sekte bela diri merasa bahwa Cuh Heng asing. Pedang ilahi cahaya cepat kisi mengerutkan alisnya. Momentum pedangnya melonjak, dan cahaya pedang yang tajam menyebar, berubah menjadi sinar tebasan pedang yang sangat mematikan. Dia dengan dingin menatap Cuh Heng, yang auranya menyihir dan jahat. Huff, jangan main-main di depanku. Aku mengerti kamu sekarang. Setelah berbicara, kisi menyerang, menyeret momentum pedang agung yang menakjubkan. Pedang Ki yang menempel di sekujur tubuhnya berkumpul di depannya, segera mengembun menjadi pedang raksasa yang sangat dingin. Seolah-olah manusia dan pedang telah menjadi satu, membelah langit dan bumi. Para anggota sekte bela diri merasa khawatir. Kakak Cuh Heng, Ye Yao buru-buru memanggil. Long Suansuang juga menunjukkan ekspresi cemas. Namun, di saat yang sama, area dalam radius beberapa ratus mil mengeluarkan ritme yang aneh. Angin bertiup dan awan melonjak. Gelombang raksasa melonjak. Alam semesta genesis ki dan kekuatan spiritual semua makhluk hidup di daerah tersebut dengan cepat mengalir menuju lokasi yang sama seperti sungai yang mengalir ke laut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir diam-diam merasa khawatir. Energi spiritual dunia yang luas dan perkasa berkumpul di telapak tangan Cuh Heng dengan kekuatan untuk kembali ke asalnya. Lapisan demi lapisan kekuatan terus mengalir ke tangannya. Dalam sekejap, area luas itu berubah menjadi kuning kehitaman, udara menjadi gelap, dan air menjadi keruh. Semua genesis ki dan kekuatan roh dalam jarak beberapa ratus mil dari danos surgawi Juel langsung dijarah oleh Cuh Heng. Berdengung. Aura yang membuat Jiuxiao gelisah menyebar dari telapak tangan kanan Cuh Heng. Seluruh lengannya tampak bermandikan kemegahan ilahi. Fluktuasi kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi secara ekstrim. Aura yang sangat mendominasi. Mungkinkah mata Wang Li melebar saat dia bergumam? Kiyu Singi juga kaget dan mengepalkan tangannya rat-rat. Merampas kekuatan semua makhluk hidup, mengembalikan dunia ke asalnya. Aku tidak mungkin salah, aku tidak mungkin salah, ini adalah mata Cikianying, Wu Yan, dan yang lainnya juga bergetar. Beberapa dari mereka bergumam pelan pada saat bersamaan. Seni kekacauan purba. Berdengung. Jiuk Siaw gemetar. Mata Cuh Heng tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Seiring dengan niat membunuh mengerikan yang memenuhi langit, dia mengangkat tangannya dan mengulurkan telapak tangannya. Dalam sekejap, 10.000 badai muncul dan 3.000 sambaran petir mengguncang langit. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan yang sama mempesonanya dengan cahaya bulan dan matahari ilahi yang tercurah. Telapak tangan kekacauan purba. Energi telapak tangan yang melonjak dan bersiul seperti naga emas yang mempesona, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Segala sesuatu di dunia dibayangi saat ini. Di bawah tatapan kaget semua orang, telapak tangan emas raksasa yang terbentuk dari energi spiritual segala sesuatu menghantam tubuh kisi. Bang! Gelombang kejut yang sangat dingin segera menyapu langit. Saat keduanya bertabrakan, bintang-bintang di langit meledak dan cahaya memercik ke segala arah. Bila pedang kiraksasa yang berkumpul di depan kisi langsung hancur. Ekspresi kisi tiba-tiba berubah. Bagaimana ini mungkin? Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan telapak tangan menakutkan yang bisa menembus semua makhluk hidup di dunia sekali lagi menghantam tubuh Zhou Yuan seperti naga yang muncul dari laut. Bang! Itu sebanding dengan kekuatan petir. Suaranya yang berat langsung membuat hati semua orang tenggelam. Dada kisi langsung ambruk ke dalam. Semua organ dalamnya pecah dan tulangnya patah. Setegup darah muncrat dari mulutnya. Ya Tuhan! Orang-orang dari kedua sekte itu semuanya terkejut. Bahkan Yuan E, yang berada di sisi lain, tidak bisa menahan cemberut. Angin dingin yang tiba-tiba menjadi semakin kencang dan langit yang gelap seolah diselimuti awan gelap. Kisi, yang merasa seperti ditabrak gunung, sangat galak. Dia mengepalkan pedang sucinya dengan satu tangan, mengertakan gigi dan berteriak. Bajingan kecil sialan, aku akan menghancurkanmu. Sebelum dia selesai berbicara, suara pedang yang menusuk telinga mengguncang Jiuxiao. Bayangan muncul di langit, dan niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun meresap ke dalam jiwa seseorang. Murid Kisi menyusut tajam. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah pedang dewa hitam dengan busur listrik ungu yang melilitnya. Orang yang memegang pedang berdiri di udara dengan ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang akan mati. Di kedalaman matanya yang merah, cahaya ungu bersinar dengan dingin dan mengejek. Hidupmu, aku akan mengambilnya. Dalam sekejap, Kisi sepertinya telah jatuh ke dalam jurang hitam yang tak terbatas. Seluruh wajahnya diliputi rasa takut yang kental. Tenggorokannya bergerak sedikit. Sebelum dia bisa mengatakan, tidak, paseles Emperor Blade yang ditutupi dengan busur listrik ungu terbang ke langit. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit seperti bintang yang menyilaukan di malam yang gelap. Hai. Darah mewarnai langit. Waktu sepertinya telah melambat berkali-kali. Kesadaran setiap orang sepertinya mengalami stagnasi. Dalam kehampaan yang gelap, sosok yang penuh ketakutan langsung terbelah menjadi dua. Darah hangat dan organ dalam tersebar di seluruh langit. Master Realem Saint King Orde II meninggal dalam sekejap. Pada saat ini, pedang cahaya ilahi telah sepenuhnya menjadi manusia mati. Dentang. Pada saat ini, rasanya seperti petir meledak di telinga semua orang yang hadir. Terutama Soaring Cloudsack. Seolah ada pisau tajam yang menusuk jantung mereka. Setelah tangan petir Li Siong, dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, bahkan Ki Si dibunuh oleh Chu Hen. Dalam satu hari, dua dari tiga orang terkuat dari Soaring Cloudsack telah terbunuh. Sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, Soaring Cloudsack mulai panik. Semua orang memandang sosok muda yang memancarkan aura kematian dengan ketakutan. Bunuh, jangan ampun. Chu Hen memandang semua orang dengan jijik, seperti dewa atau iblis. Hati orang-orang Sekte Beladiri bergetar. Semua orang langsung terbangun dari kesurupan mereka. Sepasang mata ganas bersinar dengan cahaya haus darah. Bunuh tanpa ampun. Membunuh. Jedah singkat itu tidak memadamkan api amarah di hati setiap orang. Sebaliknya, hal itu merangsang semua kekerasan dan keganasan yang tersembunyi di lubuk hati mereka yang terdalam. Apalagi di saat P.Y. terbunuh, secara langsung membuat kebencian Sekte Beladiri mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekte Beladiri tidak akan pernah menundukkan kepala. Satu-satunya cara untuk melampiaskan kebencian mereka adalah dengan membunuh. Kamu benar-benar pantas mati. Yuan E dipenuhi amarah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jika kematian Li Xiong bisa membuatnya tetap tenang, maka kekalahan telaki si akhirnya membangkitkan amarahnya. Merasakan kebencian dan niat membunuh Yuan E yang ekstrim, Chu Hen menanggapinya dengan acuh tak acuh. Permusuhan seratus tahun akan diselesaikan dalam pertempuran ini. Aku, Chu Hen, akan membantai Soaring Cloud Sekte-mu hari ini. Anginnya sangat dingin, seperti auman hantu. Yuan E tertawa karena marah. Hahaha, membual tanpa malu-malu. Meskipun Li Xiong dan Qi Xi sudah mati, itu sudah cukup bagiku untuk mendapatkan pedang kaisar tanpa bentuk dan kuali energi kejadian Yin yang hari ini. Huh, Chu Hen mencibir, pedang kaisar tanpa bentuk adalah milik mereka yang mampu. Kamu, tidak layak. Kalau begitu, mari kita lihat apakah aku layak atau tidak. Setelah berbicara, aura Yuan E melonjak, dan kekuatan esensial Yuan yang dilepaskan dari tubuhnya tersapu dengan momentum yang dapat menggerakkan langit. Cahaya kemasan keluar dari matanya, dan kekuatan yang terus-menerus menumpuk seperti semburan gunung. Gemuruh. Kemudian, sembilan langit bergetar, disertai gelombang awan petir, dan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari langit. Sinar cahaya seperti bintang menyelimuti langit, dan semua sinar cahaya terhubung dengan cepat, seperti sinar cahaya yang terjalin di antara bintang-bintang. Dalam sekejap, susunan cahaya bintang besar yang rumit muncul di atas kepala Chuhen. Energi yang sangat kuat terpancar darinya. Mata Chuhen sedikit menyipit, dan lapisan cahaya besar muncul dari susunan cahaya bintang. Kemudian, wajah singa besar keluar dari sana. Aura menakutkan itu seperti dewa dari dunia lain, dan tekanan yang terus-menerus melonjak menyebabkan permukaan seluruh danau keputusasaan langit tenggelam. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ekspresi orang-orang sekte bela diri berubah lagi dan lagi. Kiyu Singyi, Ye Yao, Long Suansuang dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Di sisi lain, orang-orang soaring Cloud Sek menghela nafas lega, dan masing-masing dari mereka memasang ekspresi kejam. Huh, hanya kematian yang menanti mereka yang telah membuat marah kakak senior Yuan E. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, sekte bela dirimu akan mati tanpa tempat pemakaman. Gemuruh. Lingkungan sekitar bergetar, dan tekanan besar jatuh seperti meteorit dari luar angkasa. Mulut raksasa singa ganas itu terbuka lebar, dan suara yang memekakan telinga terdengar. Hancurkan menjadi beberapa bagian. Yuan E berteriak keras. Segel ilahi dari singa biduk langit. Mengaum. Aurora Glorious Sun menyinari bumi dan sungai, dan air serta danau di bawahnya melonjak. Chuhen seperti semut kupu-kupu di bawah sinar matahari dan bulan. Setelah penindasan terhadap lima telapak tangan singa emas, sinar cahaya tak berujung dengan cepat menyelimuti dirinya. Serangan habis-habisan dari Master Realm Saint King Orde ketiga benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang sekte bela diri menjadi pucat. Tapi tidak ada yang punya kemampuan untuk mendekat, dan mereka semua terhalang oleh momentum mengerikan Yuan E. Namun, tepat pada saat cahaya tak terbatas hendak menenggelamkan Chuhen sepenuhnya, raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Mengaum. Raungan naga yang berapi-api yang langsung menuju ke kedalaman jiwa bergema di seluruh langit dan bumi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, bum terdengar suara yang memekatkan telinga, seolah-olah kehampaan telah meledak, dan seberkas cahaya agung langsung menembus langit, melonjak dari singa raksasa. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, segel singa ilahi emas, yang bagaikan bulan terang dan bintang, tiba-tiba meledak. Gelombang kejut begelombang yang kuat itu seperti nebula yang meledak. Itu secara langsung menghancurkan semua orang yang hadir. Kehampaan pecah, dan guntur bergemuruh. Sungai-sungai di bawahnya mengalir mundur, dan semua bangunan di danau keputus asaan surga runtuh satu demi satu. Pulau di tengah danau pun seketika tenggelam diterpa ombak besar. Mengaum. Dalam badai kekuasaan yang kacau, seekor raksasa melonjak ke langit. Tekanan agung yang tak terlihat sepertinya datang dari dewa bangsawan kuno, dan pupil semua orang menyusut hingga seukuran jarum. Itu adalah naga yang ganas. Naga raksasa ini tidak memiliki daging dan darah, juga tidak memiliki sisik naga. Yang dimilikinya hanyalah kerangka yang menakutkan. Lapisan api aura emas ilusi mengelilingi kerangka, membuatnya tampak seperti lapisan daging ilusi. Dari jauh, setiap tulang tampak seperti sepotong batu giyok yang indah, bersinar dengan cahaya yang mewah. Hal yang paling menarik perhatian adalah kepala naganya yang menakutkan. Kepalanya yang besar juga hanya tersisa kerangka. Di rongga matanya yang kosong, ada dua bola api merah yang melonjak, seperti naga dewa zombie. Melihat kerangka naga raksasa itu, semua orang merasa seperti sedang berdiri di depan binatang purba. Naga sungguhan, suara gemetar keluar dari mulut Wangli. Kiyu Singyi, Chi Kianying, Wu Yan, dan yang lainnya melebarkan mata karena sangat terkejut. Meskipun itu hanya kerangka, aura ganasnya sangat jelas. Demikian pula, Sekte Ling Yun sangat terkejut. Siapa orang ini? Siapakah dewa ini? Berkali-kali, dia menggunakan kartu asnya, terus-menerus menghancurkan iman mereka. Mengaum. Kerangka naga besar itu meraung ke arah kubah biru surga dengan kekuatan naga yang melingkar. Itu seperti roh pelindung yang menghalangi Chu Hen di belakangnya. Namun, pada saat ini, hembusan angin dingin tiba-tiba menyerang Chu Hen dari belakang. Yuan E, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, langsung melewati kerangka naga raksasa itu dan membanting telapak tangannya ke arah tubuh Chu Hen dengan niat membunuh. Mati. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Saat ini, Yuan E sudah menganggap Chu Hen sebagai musuh besar yang harus dia bunuh. Bahkan jika itu terjadi selama kekacauan, dia harus membunuhnya. Wajah Kiyu Singyi, Ye Yao, Long Suan Suang, dan yang lainnya menjadi gelap, dan mereka segera terbang ke depan tanpa ragu-ragu. Hentikan dia. Saudara Chu Hen, hati-hati. Meski sangat cepat, telapak tangan Yuan E sudah berada di depan Chu Hen. Senyuman dingin diam-diam muncul di wajah Yuan E. Tiba-tiba, tepat ketika telapak tangan fatal Yuan E hendak menimpa Chu Hen, gelombang kekuatan aneh melonjak, diikuti oleh bayangan hitam hantu yang muncul di antara keduanya tanpa peringatan apapun. Itu tadi. Semua orang di sekte bela diri tercengang. Bayangan hitam itu hampir sama dengan Chu Hen, baik secara garis besar maupun bentuknya. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah kembaran dalam kegelapan. Di saat yang sama, bayangan hitam tiba-tiba memunculkan aura yang sangat mengejutkan dan kuat. Dengeng dengungan. Ditemani oleh cahaya hitam sombong yang terus-menerus bergetar, ruang di depan bayangan hitam tiba-tiba berubah menjadi ekstrim, dan topan hitam berputar dengan cepat. Kaca, dengan suara yang tajam, retakan tiba-tiba muncul di tengah topan. Lubang yang memakan luar angkasa. Bagaimana mungkin? Seru kiyu singi. Semua orang di ruangan itu sangat terkejut. Retakan yang muncul runtuh keluar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam sekejap mata, retakan itu meluas menjadi space-deforing hole seukuran cakram. Bahkan ruangnya tidak dapat menahan kekuatan. Benar-benar sangat mengejutkan. Yuan A yang berada di depan telapak tangan juga mengubah ekspresinya. Dia bisa dengan jelas melihat turbulensi ruang waktu yang melintasi ruang yang retak. Setiap aliran turbulensi luar angkasa seperti seberkas cahaya yang berkelap-kelip dengan cepat, dan setiap incinya mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Dengan tergesa-gesa, Yuan A buru-buru menarik telapak tangannya. Namun di saat berikutnya, Chu Hen, yang berada di balik bayangan hitam, tersenyum dingin. Sangat terlambat. Apa? Saat suaranya jatuh, space-deforing hole di depan bayangan hitam langsung meledak dengan kekuatan isap yang kuat. Yuan A yang sudah berada dalam situasi sulit sepertinya ditarik ke depan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Berdengung. Dalam sekejap, telapak tangan kanan Yuan A langsung mengenai dada bayangan hitam itu. Upil Yuan A hampir pecah, dan wajahnya pucat. Bang, dengan ledakan besar, topan yang kacau melonjak, dan darah serta daging meledak. Ceritan melengking terdengar, dan lengan Yuan A segera dihancurkan oleh space-deforing hole yang mengerikan. 1356. Ah! Ceritan marah dan sedih terdengar, dan wajah Yuan A tiba-tiba berubah. Topan yang mengamuk terus menyapu bayangan hitam, dan space-deforing hole seperti mulut jurang yang menelan segalanya. Turbulensi luar angkasa di dalamnya cukup menakutkan untuk menghancurkan segalanya. Bang! Diikuti dengan ledakan besar, disertai hujan darah dan puing-puing di seluruh langit, Yuan A yang panik terbang kembali dengan cara yang sangat memalukan. Melihat penampilannya lagi, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Hampir dua per tiga dari seluruh lengan kanan Yuan A telah hilang. Patahnya sangat tidak teratur, dagingnya hancur parah, dan tulangnya bahkan terlihat. Sulit untuk melihat secara langsung. Darah merah terus mengalir, mata Yuan A terbuka lebar, dan fitur wajahnya yang awalnya luar biasa berubah menjadi satu. Ekspresinya marah sekaligus sangat ganas. Aku berkata, hari ini, aku akan membantai semua orang di Soaring Cloud Sek, sudut mulut Chuhin sedikit terangkat, dengan senyuman mengejek seperti dewa kematian. Bayangan hitam itu menumpuk, memancarkan kekuatan iblis. Anda! Tubuh Yuan A bergetar dan matanya merah. Di tengah kepanikan sesaat, Yuan A menatap tajam ke arah kerangka naga raksasa yang ganas dan bayangan hitam yang tampak seperti Viengot. Sentuhan ketakutan muncul di matanya. Dengan tergesa-gesa, Yuan A mengertakan gigi dan meraung. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku, Yuan A, pasti akan mencabik-cabik kalian semua. Setelah mengatakan itu, Yuan A langsung melompat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan lari ke langit. Dia melarikan diri. Kepala murid terkuat dari Soaring Cloud Sek meninggalkan pertempuran dan melarikan diri. Kemunculan adegan ini benar-benar diluar ekspektasi semua orang. Kiyu Sing Yi, Wang Li, Wu Yan, dan lainnya juga kesurupan. Tiga Master Realm Sein King dari Soaring Cloud Sek. Dua meninggal, dan satu melarikan diri. Semua mati di tangan Chu Hen. Dan jika Yuan A, Master Realm Raja Suci Orde Ketiga, ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam keterkejutan itu, Kiyu Sing Yi, Wang Li, dan yang lainnya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke anggota Sekte Ling Yun yang tersisa. Tatapan dingin mereka menunjukkan rasa dingin yang acuh tak acuh. Dalam sekejap, ketakutan dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat menyebar di hati anggota Sekte Ling Yun yang tersisa. Jika kekalahan Li Xiong dan Qi Si belum cukup membuat mereka panik, maka kekalahan Yuan Ae membuat mereka terjerumus ke dalam jurang keputus asaan. Sepasang mata haus darah dan senyuman dingin muncul di wajah orang-orang dari Sekte Beladiri. Sekte Cloud Soaring benar-benar panik. Dia tidak memiliki semangat juang sama sekali. Ayo, ayo, suaranya yang gemetar dipenuhi ketakutan. Mundur. Tanpa ragu-ragu, seperti pasukan yang kalah dan kehilangan jenderalnya, orang-orang dari Sekte Ling Yun segera berpencar dan melarikan diri. Namun, bagaimana Sekte Beladiri bisa bermurah hati membiarkan mereka pergi? He he, bukankah sudah terlambat untuk berangkat sekarang? Sekarang giliran kita. Membunuh. Membunuh. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Kingyi dan murid-murid Sekte Marsial Leluhur lainnya meraung. Semua murid Sekte Wu Zong meraung marah seperti sekawanan binatang buas. Saat ini, api balas dendam menyebar seperti api. Niat membunuh yang mengerikan menumpuk saat sosok haus darah itu melakukan serangan balik paling sengit. Membunuh. Bunuh semua anjing dari Sekte Cloud Soaring. Balas dendam untuk saudara-saudara kita yang meninggal. Balas dendam untuk kakak senior P.Y. Membunuh. Pada saat ini, pembantaian sepihak mulai terjadi. Dengan hati yang penuh kebencian, api balas dendam, dan penyesalan tak berujung yang ditinggalkan oleh para senior yang telah direkrut dalam Perang Suci terakhir. Orang-orang dari Sekte Beladiri semuanya telah berubah menjadi pemburu yang mematikan, menuai panen berdarah dari orang-orang Sekte Lingyun. Mendesis. Ci. Suara pedang yang memotong daging terdengar tajam dan jelas. Suara tinju dan telapak tangan yang mematahkan tulang terdengar berat dan keras. Suara pembunuhan, jeritan, dan raungan kemarahan terjalin menjadi sebuah simfoni yang megah. Setiap murid Sekte Beladiri meneteskan air mata darah. Kemarahan dan kebencian yang menumpuk hingga ekstrim meletus tanpa syarat apapun. Mereka telah dipaksa masuk ke dalam jurang keputusasaan. Hanya dengan membunuh sampai lengannya mati rasa barulah mereka bisa melampiaskan amarahnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Ratusan tahun kebencian dan niat membunuh. Situasinya benar-benar terbalik. Pemburu dan mangsanya telah berpindah tempat. Pembantaian berlanjut. Hujan merah turun dan mayat berserakan di mana-mana. Air danau Tianjue telah lama berubah menjadi lautan darah. Pertempuran berdarah tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Aduh. Kerangka naga raksasa itu meraung ke langit seperti roh naga zombie. Itu melayang di udara di atas Chou Hen, menatap api penyucian berdarah. Chou Hen berdiri di udara, tatapannya dengan acuh-ta'acuh mengamati segala sesuatu yang terjadi di hadapannya. Dia seperti seorang raja yang mengendalikan kematian semua orang. Langit gelap dan darah mewarnai langit. Pertempuran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam. Bilahnya tumpul dan dendamnya terpotong. Orang-orang dari sekte bela diri bahkan mati rasa dengan pedang mereka. Bahkan suara mereka pun serak karena berteriak. Selama tiga hari penuh, mereka terus membunuh. Ketika musuh terakhir dari sekte Cloud Soaring terbunuh, darah menodai tanah sejauh ribuan mil. Api kebencian yang berkobar membakar segalanya. Para pembalas dendam yang tenggelam dalam pembunuhan tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Pada pagi hari keempat, kebisingan yang berlangsung lama perlahan-lahan menjadi tenang. Matahari pagi bersinar menembus awan tebal dan perlahan-lahan jatuh ke permukaan Danau Tianjue. Air berwarna merah darah memancarkan keindahan pedih yang berbeda di bawah sinar matahari. Ada banyak sekali mayat mengambang di air. Beberapa binatang di dalam air yang memakan mayat telah lama ketakutan dan bersembunyi di kedalaman. Bahkan medan perang Asura yang legendaris tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan berdarah seperti itu. Di sebuah gunung di utara Danau Tianjue. Orang-orang dari sekte bela diri terdiam. Semua orang diam-diam memandangi danau darah dan orang-orang di sekitar mereka. Hampir semua tubuh berlumuran darah dan kotoran. Apalagi dia penuh luka dan kelelahan. Mereka tidak bisa lagi merasakan sakit akibat luka mereka dan seluruh saraf di tubuh mereka seperti mati rasa. Baptisan pembunuhan dan penuangan darah telah sangat mengubah temperamen orang-orang di sekte bela diri. Dibandingkan sebelumnya, mata semua orang terasa dingin dan tajam. Ini adalah ketidakpedulian setelah pasang surut, kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa. Setelah menyaksikan rekan-rekan mereka disiksa sampai mati, mereka mengangkat pedang mereka tanpa ragu-ragu. Dalam waktu singkat tiga hari, pembunuhan tersebut menghasilkan lebih dari sekedar balas dendam. Bahkan Wumian, Ding Xiaoyun dan Pecundang, lainnya di peringkat terbawah kini telah mengungkapkan permusuhan yang belum pernah terlihat sebelumnya di mata mereka. Ini semacam sublimasi. Dan juga semacam pertumbuhan. Haha, aku benar-benar selamat. Wumian menyeringai, tapi senyumannya agak kering. Dia melihat kembali orang-orang di sekitarnya. Pada hari mereka datang ke kota Wanzong, mereka memiliki beberapa ribu teman. Sekarang, tersisa kurang dari seribu. Perekrutan perang suci sangat kejam. Itu benar. Kami benar-benar selamat, Ding Xiaoyun tersenyum pahit. Bahkan kakak senior Pei Ye tewas dalam pertempuran, tetapi hanya sedikit dari kami yang paling tidak berguna yang selamat. Meski sedikit mencela diri sendiri, itu lebih melegakan. Setidaknya mereka selamat. Taiman, bagaimana dengan lenganmu? Xiaoyun bertanya dengan cemas. Taiman melirik kebahu kanannya yang kosong dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini kehormatanku sebagai anggota sekte bela diri. Menghormati. Wu Mian, Ding Xiaoyun dan monyet liar saling memandang dan tersenyum. Itu benar, sekte bela diri tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Angin dingin yang suram terasa sedikit dingin, dan anggota sekte bela diri seperti pisau tajam. Kiyu Singyi, Ye Yao, Long Suansuang, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, Zhao Qingcai dan yang lainnya berdiri diam di belakang satu orang. Di pinggir tebing, sosok muda itu bagaikan patung, apalagi profil sampingnya seolah diukir dengan cermat menggunakan guilotin, memberikan rasa keteguhan hati yang tak terlukiskan. Melihat punggung Cu Hen, mata semua orang dipenuhi rasa hormat. Bahkan Kiyu Singyi pun sama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Cu Hen sendirian membalikkan keadaan dalam pertempuran ini. Jika dia tidak membunuh Li Xiong, Kishi dan mengalahkan Yuan E, dia tidak akan berakhir seperti ini. Setiap orang memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Apa latar belakang Cu Hen? Mengapa dia memiliki kartu truf yang menakutkan? Tidak ada yang tahu kapan dia mempelajari teknik bintang utara dan membunuh banyak orang jenius di daftar peringkat. Bahkan pemimpin sekte dari sekte bela diri, Dong Fang Hengzi, diam-diam mengajarinya keterampilan campuran Yuan. Namun, pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan terkubur di dalam hati mereka. Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Cu Hen, pertanyaan-pertanyaan ini tampaknya tidak penting. Tepat pada saat itu, tubuh Cu Hen bergerak sedikit, lalu berbalik. Semua orang terkejut ketika mereka saling memandang dengan antisipasi. Aura Cu Hen sedikit dingin dan ada sedikit rasa dingin di antara alisnya. Saudara Cu Hen, Ye Yao memanggil dengan lembut. Long Suan Suang mengerucutkan bibir merahnya dan mengepalkan tinjunya. Melihat kedua gadis itu, tatapan Cu Hen melembut dan dia sedikit mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Kiyu Singyi, Wang Li dan yang lainnya. Ayo kita sembuhkan dulu. Beberapa dari mereka tercengang. Mereka saling memandang dan mengangguk. Mereka yang lukanya lebih serius, istirahatlah di sini, perang suci berakhir, bawa mereka kembali ke sekte dan beri mereka penguburan yang layak. Daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya. Yang mati terus berjalan, yang hidup tidak meninggalkan. Semua orang di sekte bela diri menghela nafas lega dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada yang mati, pasti ada orang yang mengumpulkan mayatnya. Ini juga satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh para murid sekte bela diri yang masih hidup untuk rekan-rekan mereka yang gugur. Mendesah, Wang Li menghela nafas panjang dan menatap ke langit. Sayang sekali Pei Yee bahkan tidak menyimpan mayatnya. Saat dia mengatakan ini, Wu Yan, Ning Yu, Zhao Qingyi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mata mereka merah. Kembali ke sekte, Pei Yee dibenci oleh yang lain, terutama Wu Yan, yang hampir mati di tangan Pei Yee selama perang sekte. Namun saat ini, semua keluhan masa lalu mereka sepertinya telah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa hormat terhadap Pei Yee. Dia adalah pahlawan dari sekte bela diri, Zhao Qingcai, yang selalu tidak menyukai Pei Yee, bergumam pelan. Sentimen tinggi mewarnai langit biru, jiwa heroik kembali menunggang kuda. Tragis, menyedihkan, tapi juga penuh harapan. Saat asap menghilang, hanya mayat yang tersisa di tanah. Semua orang tanpa sadar melihat ke langit, menembus lapisan awan dan ke langit biru yang luas. Dimanapun mata mereka tertuju, itu tampak meluas tanpa batas. Perang Suci belum berakhir. 1357 Apakah kalian juga mencari orang-orang dari sekte bela diri? Sebuah jembatan tua melintasi antara timur dan barat, dan air mengalir deras di bawah jembatan. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa airnya agak merah, dan ada sedikit warna merah darah di dalamnya. Pada saat ini, orang-orang dari dua vaksi di jembatan tiba-tiba bertemu. Apa? Apakah kalian sama? Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan mata yang sangat dingin dan aura yang kuat. Aura samar yang dipancarkannya telah mencapai level Saint King. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat seorang pria muda berjubah merah di depannya. Pria itu cukup tampan, namun alis dan rambutnya merah menyala. Pemuda dengan alis merah juga sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Heh, apa yang bisa membuat murid utama pavilion kondensasi surgamu, Yang Su, datang secara pribadi. Pria bernama, Yang Su, tersenyum dengan tenang. Heh heh, bukankah kamu juga sama? Untuk orang nomor satu istana yang mendalam, He Yan, yang secara pribadi memimpin tim, sepertinya sekte bela diri benar-benar tidak beruntung kali ini. Kedua belah pihak jelas akrab satu sama lain. Mereka bukan orang lain. Mereka adalah kekuatan kelas atas di Midland, istana matahari yang mendalam, dan pavilion Cloud Rissing. Istana yang mendalam, He Yan, Yang Su dari pavilion Kixiao. Mereka semua adalah jenius terbaik di alam Sein King, dan mereka juga merupakan monster terkenal di daftar awan angin. Pada saat ini, keduanya secara pribadi memimpin sekte mereka di sini. Itu lebih atau kurang suatu kebetulan. Karena kita sudah bertemu di sini, maka jangan membuat kami tegang. Mengapa kamu mencari sekte bela diri? Yang Su dari pavilion Kixiao bertanya. He Yan sedikit mengernyit, tatapannya terfokus, lalu dia menjawab, Heif, kamu sudah tahu jawabannya. Seorang pencuri kecil dari sekte bela diri membunuh kakak mudaku, Liu Minghong. Sederhana dan langsung. Saat dia berbicara, He Yan menoleh ke samping dan melirik Liu Wu Yue, yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Fatal elegans, yang dulu luar biasa dan secemerlang bintang. Sekarang, ekspresinya sedikit suram, dan matanya dipenuhi kebencian dan kebencian. Yang Su tidak terkejut dengan kata-kata He Yan. Berita tentang Liu Minghong, seorang jenius dalam daftar Winklut, terbunuh pada hari pertama wajib militer pertempuran suci telah menyebar dengan cepat. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda mencari sekte bela diri? He Yan bertanya dengan dingin. Tatapan yang su dingin, dan nadanya jelas jauh lebih dingin. Sama seperti Anda. Oh, He Yan sedikit terkejut. Bajingan bernama Cu Hen itu membunuh Kin So Ye. Saat kata-kata ini keluar, pihak istana yang mendalam menjadi gelisah. Bagaimanapun, banyak orang melihat Liu Minghong dibunuh oleh Cu Hen. Adapun ketika Kin So Ye terbunuh, hanya beberapa orang, termasuk pedang iblis berbulu sepuluh, Li Yan Cheng, yang melihatnya. Li Yan Cheng, yang berada di tim pavilion Kisiao, juga memiliki ekspresi muram. Huff, leluhur bela diri terkutuk ini terlalu berani. Aku harus membalasnya. Mata untuk mata. Seorang Grandmaster Seni Bela Diri berani memprovokasi dua kekuatan besar kita. Mereka telah mencapai ujung jalan mereka. Itu adalah kemarahan yang sama. Alasannya sama. Istana yang mendalam dan pavilion kondensasi surga memiliki pemahaman yang diam-diam. Siu. Suara mendesing. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, dua suara angin kencang yang terkoyak berturut-turut terbang dari cakrawala di depan mereka. Berdengung. Gelombang udara kecil menyebar di tanah saat dua sosok mendarat di jembatan pada waktu yang hampir bersamaan. Kakak senior Yang Su, kami menemukan leluhur bela diri. Kakak senior He Yan, kami menemukan leluhur bela diri. Keduanya berbicara hampir bersamaan dengan nada serius dan gelisah yang sama. Kemudian, keduanya saling memandang dengan heran. Mata dingin yang Sudan He Yan memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Di mana itu? Mereka bertanya serempak. Namun, kedua murid yang kembali untuk melapor mengerutkan kening dalam-dalam dan mengertakan gigi, seolah-olah mereka tidak mau menjawab. Mereka. Pada. Semua orang yang hadir mengerutkan kening saat melihat mereka berdua tergagap. Di mana sebenarnya itu? Suara He Yan jelas dingin. Keduanya sedikit gemetar. Setelah saling berpandangan, salah satu dari mereka menjawab dengan wajah pucat. Tian. Danau Tianjue. Danau Tianjue. Yang Sudan He Yan menyipitkan mata. Saat mereka berdua hendak pindah, orang itu melanjutkan. Ling. Sekte Lingyun juga ada di sana. Oh. Sekte Lingyun. Terjadi keributan di kedua sisi. Tidak banyak orang yang hadir yang tidak mengenal Sekte Lingyun. Semua orang tahu tentang dendam antara Sekte Lingyun dan leluhur bela diri. Khususnya, selama Perang Suci terakhir, Sekte Lingyun telah menghancurkan budidaya semua jenius leluhur bela diri yang memiliki fisik suci. Karena, tindakan heroik, itulah prestise Sekte Lingyun menyebabkan banyak sekte merasa takut. Leluhur marsial hampir hancur. Heh, karena Sekte Lingyun ada di sana, kita tidak perlu pergi. Seseorang dari istana yang mendalam berkata sambil tersenyum. Sekte Lingyun pasti akan memainkan trik lama yang sama lagi. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk membereskan kekacauan ini. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Melihat kerumunan yang bersemangat, wajah kedua murid muda itu menjadi semakin jelek. Salah satu dari mereka mengatupkan giginya dan berkata, ah, beberapa hari yang lalu, leluhur bela diri dan Sekte Lingyun melakukan pertempuran besar. Beberapa ribu orang dari Sekte Lingyun semuanya. Dibantai. Dibantai. Musnah. Saat penonton mendengar kata-kata tersebut, suasana Ryu seketika menjadi sunyi senyap. Apa katamu? Siapa yang dimusnahkan? Seseorang ragu bahwa mereka salah dengar. Pria itu mengatupkan giginya dan berkata-kata demi kata, Sekte Lingyun telah dimusnahkan sepenuhnya. Seluruh danau surga absolut dipenuhi dengan sungai darah. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan sangat jelas. Setiap kata seperti sambaran petir yang meledak di benak setiap orang. Dalam sepersekian detik, semua orang dari istana yang mendalam dan pavilion bahkan surga membelalak tak percaya saat mereka menatap dua orang yang berdiri di tengah. Bahkan Heian dan Yang Su tampak terkejut di wajah mereka. Kamu? Apa yang kamu katakan? Yang Su mengepalkan tangannya dan menatap ke sisi lain. Sekte Lingyun dikalahkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan tiga Master Sein King Realam? Pria itu menarik nafas dalam-dalam lagi dan menjawab dengan sangat yakin, tangan petir Li Xiong dan pedang ilahi cahaya cepat kisi terbunuh satu demi satu. Adapun Yuan E, dia kehilangan satu lengan dan melarikan diri. Yang lain semua dibantai oleh leluhur bela diri tanpa kecuali. Ekspresi ngeri terlihat jelas di wajah mereka. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Heian bertanya dengan suara gemetar, siapa, siapa yang melakukannya? Cu, Hen. Ledakan. Dua kata sederhana ini sekali lagi membuat tubuh semua orang gemetar. Terutama Liu Wu Yue, wajahnya yang awalnya suram kini benar-benar tanpa darah. Dia kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Kebencian yang dia rasakan tadi telah berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Cu, Hen. Jika dua kata ini tadinya, marah, kepada orang-orang, kini berubah menjadi ketakutan. Semua orang tahu betapa kuatnya Sekte Lingyun. Tiga pembangkit tenaga listrik Sein King Realam bahkan lebih terkenal. Namun, ungkapan, dibantai sampai orang terakhir, langsung menghapus seluruh gengsi mereka. Mereka masih sulit mempercayainya. Namun, mereka harus mempercayainya. Cu, Hen itu, betapa menakutkannya dia. Keheningan yang mematikan, tidak ada suara yang terdengar. Heian dan Yang Su, dua orang jenius dalam daftar keunggulan, juga pucat. Air di bawah jembatan masih mengalir deras, namun warna merah air menjadi sangat mencolok. Danau pesamon surgawi dihancurkan oleh Sekte Lingyun. Di puncak gunung yang curam, sosok muda dengan semangat kepahlawanan di antara alisnya memandangi sungai yang berlumuran darah dengan ekspresi muram. Mayat di dalam air telah dimakan oleh binatang iblis di danau. Sungguh tak tertahankan untuk melihatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Sekte Sekuat Sekte Cloud Soaring akan menjadi Sekte pertama yang dimusnahkan dalam Perang Suci. Orang yang memusnahkan mereka adalah Sekte Marsial Leluhur. Enam jalan reinkarnasi benar-benar bagus. Saya kira istana matahari yang mendalam, pavilion langit yang melonjak, dan Sekte Pedang Kekaisaran akan panik sekarang. Tria itu bergumam pada dirinya sendiri. Sosok dominan yang memancarkan energi gelap yang mengerikan muncul di benaknya. Dan orang itu, menarik, ini tandanya Perang Suci akan berubah. Suara mendesing. Saat ini, suara seseorang yang menginjak udara terdengar dari jauh. Itu disertai dengan suara yang sangat tidak puas. Lunatik Yi, apakah kamu ingin membuat kami marah sampai mati? Setiap kali kami mengirimi anda sinyal, anda tidak datang. Karena anda, Sekte Han Yun kami telah kehilangan tiga kunci. Jika anda tidak pergi, kami akan kehilangan kunci keempat. Pria itu menyeringai, memperlihatkan senyuman bersih. Maaf, aku terlalu asyik dengan masalah ini. Aku pergi sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia meninggalkan bayangan di tempat dan melompat ke langit. Arah barat daya. Bos, kamu mau ke mana? Mengerti. Pria itu ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar ketika dia melihat provinsi Yi, di mana dia bahkan tidak bisa membedakan utara dan selatan. Kamu benar-benar bisa mengajukan segala macam alasan. Entah kamu tersesat atau dicegat oleh wanita cantik. Dan kamu begitu asyik dengan masalah ini. Aku jadi gila. Pria itu mengutuk. Dia kesal sekaligus geli. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa ini? Wajah pria itu menjadi pucat saat melihat mayat berserakan di tanah dan sungai berdarah. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. 1358. Dengeng dengungan. Gunung dan sungai bergetar, dan langit berubah warna. Diiringi ritme spasial yang kuat, bumi terbelah. Retakan yang tampak seperti jaring laba-laba raksasa dengan cepat muncul di pusat kota kuno. Ini adalah kota kuno yang memancarkan aura kuno. Setelah mengalami baptisan angin dan embun beku selama puluhan ribu tahun, banyak bangunan megah yang terkikis oleh angin. Namun jika dilihat sekilas, masih terlihat megah. Pavillionnya mengjulang tinggi ke langit, dan bentengnya seperti pilar gunung. Itu memancarkan aura agung yang bertahan lama. Gemuruh. Bersamaan dengan ledakan besar, cahaya menyelokan muncul dari tanah yang dengan cepat retak. Itu seperti magma emas yang merembes keluar dari tanah. Cahaya aneh bercampur satu sama lain, dan kemudian membentuk susunan jimat kuno yang membentang ribuan kaki. Berdengung. Lampu mewah yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan kekuatan yang lebih menakjubkan pun menyebar. Cahaya keemasan yang sangat menyelokan muncul dari tengah susunan jimat. Lapisan gelombang cahaya yang besar dan kuat melonjak, dan tanah naik membentuk busur. Sepertinya ada suara bebatuan yang bergesekan di udara, dan sebuah pintu raksasa perlahan terangkat. Angin kencang dan topan yang sangat dingin menyebar ke segala arah. Pintu raksasa itu lebarnya lebih dari seratus kaki, dan ada tanda-tanda yang tampak seperti kepala naga di kedua sisinya. Itu seperti pilar surgawi yang muncul dari permukaan air, dan itu cukup mengesankan. Relik itu telah terbuka. Pada saat ini, orang-orang dari sekte seni bela diri yang telah tiba melihat relik suci di depan mereka dengan penuh harap. Semua orang tampak tersentuh oleh kata-katanya. Bahkan mata Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, dan yang lainnya bersinar. Sebelumnya, di Wind Slying Platform, mereka telah mengambil kunci rahasia dari Yang Zhongqiao dari klan 5 Elemen. Jika bukan karena sekte Lingyun, sekte seni bela diri pasti sudah lama tiba di sini. Itu juga karena pertempuran sengit itu sehingga ada kurang dari seribu murid sekte seni bela diri yang berhasil sampai di sini. Suara mendesing. Segera, gerbang relik itu terbuka sepenuhnya. Gelombang udara yang tebal menyapu ke segala arah. Di tengah susunan jimat raksasa, gerbang mewah dan terang itu seperti jalur pesawat menuju Istana Surgawi. Gerbang emas raksasa yang berhenti mengjulang hampir sejajar dengan gedung tertinggi di kota. Itu berdiri di tengah kota kuno, dengan lapisan layar cahaya beriak mengambang di tengahnya. Meskipun mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, ia memiliki pesona misterius yang membuat orang tertarik. Masuk. Kata Kiyu Singyi keras. Mata semua orang berbinar. Dia telah menunggu saat ini. Pergi. Dalam sekejap, orang-orang dari sekte bela diri seperti sekumpulan ikan dan udang yang memasuki jaring ikan. Mereka maju gelombang demi gelombang menuju pintu emas. Berdengung. Setiap kali seseorang melintas, riak samar akan muncul di layar cahaya keemasan di tengah pintu raksasa itu. Semua orang bergegas masuk satu demi satu, menyebabkan ruangan bergetar. Saya sangat menantikannya. Wang Li menghela nafas panjang untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Ya, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Wu Yan mengepalkan tangannya. Lalu tunggu apa lagi? Zhao Qingyi bertanya. Beberapa dari mereka saling memandang dalam pemahaman diam-diam dan segera mengikuti yang lain ke pintu masuk reruntuhan. Chu Hen, apakah kalian tidak pergi? Pada saat ini, Zhao Qingcai melihat Chu Hen, Ye Yao, dan Long Suansuang berdiri di belakang, tidak tergerak. Kata-katanya menyebabkan Qi Yuxingyi, Wang Li, dan yang lainnya berhenti dan berbalik menatapnya dengan bingung. Chu Hen sedikit menganggup dan menjawab dengan tenang. Kalian pergi dulu. Dibandingkan dengan kegembiraan yang lain, Chu Hen sangat tenang, bahkan sedikit acuh-ta'acuh. Kelompok itu saling memandang, dan meskipun mereka bingung, mereka tetap menganggup. Baiklah, cepat masuk. Zhao Qingcai menginstruksikan. Ye Yao dan Long Suansuang menganggup. Kecepatan kelompok memasuki reruntuhan sangat cepat. Satu demi satu, bayangan muncul di reruntuhan. Kota kuno yang bising dan ramai dengan cepat kembali sunyi. Dalam sekejap mata, hanya Chu Hen, Long Suansuang, Ye Yao, dan binatang Yin yang Noni yang tersisa. Saat ini, Noni telah kembali ke wujud anak kucing biasa, namun penampilannya sedikit berbeda dari sebelumnya. Kempat cakarnya samar-samar melonjak dengan api Yin dan yang seperti awan, dan ada tanda vertikal di tengah dahinya, yang tampak seperti mata tertutup. Noni memandang ke arah Chu Hen dengan ekspresi aneh. Ia jelas bisa merasakan aura jahat yang tidak jelas datang dari tubuh Chu Hen. Ia belum pernah merasakan permusuhan seperti itu sebelumnya. Chu Hen secara alami merasakan kegelisahan yang dirasakan Noni terhadapnya. Dia berbalik untuk melihat ke pihak lain, dan ketika tatapan mereka bertemu, Noni sebenarnya mundur beberapa langkah ke arah Ye Yao. Kakak Chu Hen, Noni sekarang menjadi roh artefak dari kuali energi kejadian Yin Yang. Bibir merah Ye Yao sedikit terbuka saat dia berbicara. Oh, alis tampan Chu Hen sedikit terangkat, merasa sedikit terkejut. Seperti ini. Kedua gadis itu kemudian mulai menjelaskan secara singkat kepada Chu Hen apa yang terjadi di kuali energi kejadian Yin Yang. Saat itu, binatang Yin Yang Noni telah jatuh ke dalam keadaan sulit dan akan dimangsa oleh roh artefak dari kuali energi kejadian Yin Yang. Untuk menyelamatkan Noni, Ye Yao tidak punya pilihan selain menyempurnakan genesis energi kau dron. Untuk menciptakan lebih banyak waktu bagi Ye Yao, Chu Hen dan Wu Yan telah melakukan pertunjukan bagus untuk mengelabui Kin So Ye dan yang lainnya. Tugas setelah itu diselesaikan oleh Ye Yao dan Long Suan Suang. Namun, kuali energi kejadian Yin yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar senjata ilahi, dan Ye Yao telah meremehkan kekuatannya. Saat memurnikan kuali, dia hampir mendapat serangan balasan dari kekuatan senjata ilahi. Bagaimana kamu menyelesaikan sisanya? Chu Hen sedikit penasaran. Meskipun kuali energi kejadian Yin yang sangat kuat, Ye Yao tidak hanya berhasil menyempurnakannya, tetapi juga berhasil menembus tahap Sein King. Bisa dikatakan dia telah membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Yao tersenyum misterius. Kakak Chu Hen sangat pintar. Kenapa kamu tidak menebaknya saja? Sudut mulut Chu Hen sedikit terangkat, tapi dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menebaknya. Mata indah Long Suan Suang sedikit beriak saat dia menjelaskan, sumber Yin Yang Ki berkumpul di kuali. Kelopak mata Chu Hen terangkat. Dia terkejut sesaat, tapi dia segera mengerti. Kuali energi kejadian Yin yang mengandung sumber Qi dalam jumlah besar. Sumber Yang Ki dapat membakar api. Sumber Yin Ki dapat menyebabkan angin merusak tubuh seseorang. Di mata orang awam, ini jelas merupakan racun yang merusak tulang. Namun bagi Ye Yao, yang memiliki batas garis keturunan tubuh suci tertinggi, ini adalah sumber makanan yang langka. Selama proses penyempurnaan kuali energi kejadian Yin Yang, Ye Yao bertaruh dan terus-menerus menyerap sumber Qi Yin Yang yang telah dikumpulkan di kuali selama puluhan ribu tahun ke dalam tubuhnya. Seberapa mengejutkankah kekuatan agung itu? Kemudian, dengan mengandalkan sumber Qi yang tak ada habisnya dan kuat di dalam kuali, budidaya Ye Yao maju seperti pisau panas menembus mentega, secara langsung menembus jajaran panggung Sein King. Dan dengan dukungan panggung Sein King, Ye Yao berhasil menyempurnakan kuali energi kejadian Yin Yang. Namun, itu sudah terlalu lama. Yin Yang Bis Noni juga telah dimangsa oleh roh artefak. Untungnya, sisa jiwa Noni belum hilang. Setelah beberapa usaha, sisa jiwa Noni telah melahap roh artefak dan menggantikannya. Beberapa roh artefak dapat dipisahkan dari tubuh artefak. Sama seperti roh artefak dari pedang kaisar tanpa bentuk. Oleh karena itu, Yin Yang Bis Noni yang berdiri di depan Chu Hen telah terlahir kembali, menjadi makhluk ganas yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Jadi begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Yao, Chu Hen tidak bisa tidak mengerti. Ini juga merupakan kesempatan bagimu. Ya, saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan bisa melangkah ke panggung Sein King dalam hidup ini. Jelas sekali bahwa Ye Yao sangat bersemangat, matanya yang besar dan berair bersinar terang. Panggung Sein King adalah seorang ahli yang mutlak. Eksistensi yang bisa masuk dalam daftar angin dan awan. Itu adalah dunia yang didambakan semua orang. Jangan pamer di depanku. Apa kamu tidak tahu kalau aku sangat iri? Long Suan Suang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Yao menjulurkan lidahnya dengan nakal. Saudari Suan Suang, bakatmu lebih tinggi dariku. Kamu pasti akan segera menyusulku. Itu belum tentu benar. Sejak zaman kuno, banyak monster berbakat yang terjebak. Batuk-batuk. Sebelum Long Suan Suang menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba terbatuk. Dia dengan lembut menutup mulut dan hidungnya dan berbalik sedikit. 1359. Apakah kamu terluka? Chu Han sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Wajah cantik Long Suan Suang sedikit berubah. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak. Namun, alis Chu Han berkerut lebih dalam. Dia menatap wajah Long Suan Suang yang anggun dan halus. Tatapannya sangat tajam. Batuk Long Suan Suang tadi rendah dan hampa. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan cermat, dia tidak akan menyadarinya. Hanya ketika paru-parunya robek atau ditembus barulah terdengar suara batuk seperti itu. Penolakan pihak lain menimbulkan kecurigaan Chu Han. Aku baik-baik saja. Long Suan Suang tersenyum lega. Tapi mata Chu Han tidak tenang. Sebaliknya, mereka menjadi lebih tajam. Dia menatap langsung ke mata Phoenix Long Suan Suang dan suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Siapa ini? Rasa dingin yang dipancarkan dari tubuh Chu Han membentuk tekanan tak terlihat yang menyebabkan hati Long Suan Suang bergetar. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Saudara Chu Han, Ye Yao, yang berada di samping, bergegas maju untuk menghentikannya. Dia memegang pergelangan tangan Long Suan Suang, Saudara Chu Han, kamu menakuti saudari Suan Suang. Merayu, Noni, binatang Yin Yang, juga menopang dirinya dengan keempat cakarnya dan mengeluarkan suara waspada pelan. Mata Chu Han sedikit rileks dan rasa dingin di antara alisnya menghilang. Lalu dia berkata kepada Long Suan Suang dengan nada meminta maaf, maafkan aku. Aku hanya tidak ingin ada orang yang menyakitimu. Long Suan Suang merasa hangat di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat melihat kekhawatiran di mata Chu Han. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Siapa yang melakukannya? Chu Han terus bertanya, tapi nadanya jelas jauh lebih lembut. Menilai dari batuk berongga Long Suan Suang, secara kasar dapat ditentukan bahwa cederanya bukanlah cedera baru akibat pertempuran dengan Sekte Cloud Soaring. Terlebih lagi, jika itu disebabkan selama pertempuran Sekte Lingyun, mereka tidak perlu menyembunyikannya. Melihat Long Suan Suang masih menolak berbicara, Chu Han mengalihkan pandangannya ke Ye Yao. Yang terakhir mengerutkan bibirnya, menatap Long Suan Suang, dan berkata, kami tidak tahu siapa mereka, tetapi budidaya mereka sangat kuat. Long Suan Suang mengerutkan kening dan menarik lengan baju Ye Yao. Chu Han segera membuka mulutnya. Melanjutkan. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, Ye Yao menghela nafas dalam-dalam dan menatap Chu Han dengan serius. Dalam perjalanan untuk bertemu denganmu, kami dicegat oleh dua orang. Dari cara mereka menyapa satu sama lain, sepertinya mereka bersaudara. Basis budidaya wanita berada di panggung Sein King, dan pria adalah pangkat Master Prasasti Tiga Tingkat Suci. Panggung Sein King dan Master Prasasti Sein Gret. Sudut mata Chu Han menyipit. Mengapa mereka mengincarmu? Ye Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi mereka merampas batu es ilahi milik Sister Suan Suang. Merebut batu es ilahi. Wajah Chu Han segera melonjak dengan lapisan es. Dia kembali menatap Long Suan Suang dengan sinar dingin di matanya. Long Suan Suang menghela nafas tanpa daya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kedua orang itu sama-sama memiliki garis keturunan, atribut es yang sangat kuat. Mereka pasti merasakan aura, batu dewa es di tubuhku, dan murni berada di sini untuk merebut harta karun itu. Bukan itu. Mereka tidak menahan diri sama sekali, Ye Yao bergumam pelan. Long Suan Suang memberi isyarat kepada Ye Yao dengan matanya bahwa dia tidak perlu mengatakan apapun. Kemudian, dia memegang pergelangan tangan Chu Han dan berkata sambil tersenyum lembut, tidak apa-apa, bukankah kita baik-baik saja. Tanpa menunggu Long Suan Suang selesai berbicara, Chu Han berkata, kamu masih bisa merasakan lokasi batu es ilahi, kan? Saya. Long Suan Suang tercengang. Dia ingin menyangkalnya, tapi ekspresi tegas Chu Han membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Batu es ilahi diperoleh dari istana es bawah tanah di wilayah es cuan utara. Itu adalah benda suci warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Es. Saat itu, Chu Han telah membawa Long Suan Suang ke wilayah es cuan utara, dan dengan bantuan si Feng Xi, dia telah memerintahkan batas garis keturunannya untuk ditingkatkan menjadi tubuh suci. Kemudian, dia memasukkan batu es ilahi ke dalam kantongnya. Meskipun batu ilahi belum sepenuhnya mengenalinya sebagai tuannya, Long Suan Suang telah lama menjalin hubungan dengan batu ilahi es dalam hal kekuatan. Pada jarak tertentu, dia masih bisa merasakannya. Cari mereka, kata Chu Han dengan tegas. Tetapi, Long Suan Suang ingin mencegahnya, tapi ekspresi Chu Han tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia menatap mata indahnya dan mengambil keputusan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Bahkan jika kamu tidak mau, aku akan menemukan cara untuk menemukannya. Alisnya yang bermartabat dipenuhi dengan arogansi seorang raja. Di matanya, Long Suan Suang adalah kerabat terdekatnya. Benar-benar tidak dapat ditoleransi. Segera setelah itu, mereka bertiga tidak mengikuti orang-orang dari sekte bela diri ke dalam pintu emas raksasa. Sebaliknya, mereka berubah menjadi beberapa bayangan dan terbang ke arah lain, menghilang di langit di atas kota kuno dalam sekejap mata. Senjar redup, dan cahaya matahari terbenam bagaikan api. Puncak dan gunung yang tak terbatas itu seperti binatang raksasa yang menjaga langit. Sungai-sungai yang berkelok-kelok bagaikan berlian mempesona yang jatuh ke bumi. Sebuah istana megah dan megah berdiri di antara gunung dan sungai. Istana itu sangat megah, dan terdapat banyak pavilion pelindung di sekitarnya. Ada juga rantai besi dan jembatan di sekelilingnya. Di bawah naungan malam, istana itu seperti istana surgawi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seperti bintang. Aduh! Pada saat ini, sosok seperti hantu terbang ke arah ini. Orang itu pertama-tama berhenti di pinggiran, lalu langsung menuju ke gerbang istana. Langkah panjang, pilar megah. Mata orang itu melonjak ke waspadaan, berhenti sejenak, lalu memasuki istana. Tanpa hambatan apapun, dia melangkah ke dalam istana. Suara langkah kaki bergema dan sangat jelas. Bagian dalam istana redup, dengan aura kuno dan terpencil. Saat orang tersebut mengamati sekeliling, suara gelombang udara, Wuster dengar, dan dua nyala api tiba-tiba menyala di kedua sisi istana. Orang itu terkejut. Melihat ke atas, di aula yang tampak seperti singgah sana kaisar, sesosok tubuh yang diselimuti bayang-bayang duduk di singgah sana. He he, sepertinya kamu sedikit berantakan. Dela perang Yuan E. Ada sedikit nada main-main dalam nada yang sedikit provokatif. Orang yang berdiri di tengah aula mengalami sedikit perubahan ekspresi, lalu memandang sosok di aula dengan kagum. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Aku terlalu ceroboh, katanya. Di mana yang lainnya? Mereka semua mati. Pupil Yuan E. Bersinar dengan cahaya berdarah. Namun, mood orang tersebut tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, keceriaan di matanya semakin meningkat. Ini benar-benar membuat penasaran. Orang macam apa yang bisa menghancurkan sekte Lingyun dan menghancurkan salah satu lenganmu? Seseorang yang akan mati, Yuan E. berkata dengan sengit. He he, sungguh mengejutkan bahwa seorang leluhur bela diri bisa menghasilkan orang seperti itu. Segera setelah orang di aula selesai berbicara, serangkaian langkah kaki pelan datang dari kegelapan. Epifilum hanya dapat muncul sekali, dan jiwa bintang cepat berlalu. Mereka yang akan dikuburkan dalam perang suci tidak akan diingat. Suara arogan dan acuh tak acuh sepertinya dipanggil. Di malam hari, sosok yang seperti pembawa pesan malam perlahan muncul. Di bawah cahaya lilin yang redup, itu adalah sosok tinggi yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Terutama sepasang mata itu, rasanya seperti bersentuhan dengan sinyal kematian. Itu membuat seseorang merinding. Chen Lu. Ketika dia melihat orang itu, ekspresi Yuan E tiba-tiba berubah, dan tubuhnya gemetar. Orang di aula berkata dengan tenang, Chen Lu, pergilah bersamanya. Serahkan padaku. Pria bernama Chen Lu menjawab dengan nada ringan. Senyuman dingin muncul di wajah Yuan E. Denganmu di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, api unggun menyala di aula utama, dan nyala api merah menyinari sebuah pelakat di atas singgah sana di aula. Di bawah cahaya redup, tiga kata mengesankan di pelakat itu tampak menakutkan tanpa henti. 1360. Terbungkus salju, pemandangannya tak terbatas. Pegunungan putih tak berujung yang tertutup salju menyerupai naga perak yang merangkak di tanah. Sekilas, orang bisa melihat ratusan mil gletser dan ribuan mil kawasan bersalju. Hawa dingin yang ekstrim membelah bumi dan membekukan napas menjadi es. Dingin sekali. Tidak kusangka ada tempat seperti itu di domain iblis kekacauan. Ye Yao menciutkan kepalanya, lalu melepaskan perisai energi inti sejati berwarna hitam dan putih, mengisolasi dirinya dari hawa dingin yang tiada taraf. Noni, kamu kedinginan. Apakah Anda ingin kembali ke kuali energi asal Yin Yang dulu? Wooo. Yin Yang bis Noni merespons dengan suara rendah, matanya dipenuhi kelembutan seperti manusia. Yah, jika kamu tidak bisa bertahan, katakan saja padaku. Setelah berbicara, Ye Yao mengalihkan pandangannya kedua sosok muda lainnya di sampingnya. Ekspresi Long Suan Suang sedikit gelisah dan cemas. Jelas sekali dia tidak ingin terus terlibat. Di sisi lain, wajah Chu Hen tampak tenang. Namun ketenangan inilah yang, di mata kedua wanita itu, tampak meresahkan seperti es di tepi tebing. Kakak Suan Suang, kakak Chu Hen, bagian manakah dari tempat ini yang lebih dingin daripada wilayah es sungai utara? Ye Yao mencoba menyesuaikan suasana yang keras. Sepanjang jalan, Chu Hen jarang berinteraksi dengan mereka. Meski hubungan mereka bertiga tidak canggung, mereka tetap merasa sedikit tidak nyaman. Chu Hen tidak menjawab. Matanya yang dalam dengan dingin menatap ngarai glasial luas di depannya. Di lembah, pegunungan es berdiri tegak dan tegak. Warnanya seputih tambang batu giyok alami. Di sini sedikit lebih dingin daripada wilayah es sungai utara. Long Suan Suang menjawab dengan lembut. Dia sedikit mengangkat mata poeniksnya, kerutan samar muncul di pupilnya. Angin di kawasan es sungai utara sangat kencang, dan bila bertiup ke badan terasa seperti sebilah pisau. Meski angin di sini tidak kencang, hawa dinginnya meresap ke tulang. Dia secara singkat merangkum perbedaan antara kedua sisi. Seperti yang dikatakan Long Suan Suang, dibandingkan dengan wilayah es sungai utara, yang telah mengumpulkan suhu dingin selama ribuan tahun, tempat ini lebih seperti tanah dengan suhu sangat dingin yang tidak pernah mencair. Setidaknya, masih ada saatnya angin dingin berhenti dan matahari muncul. Di sini, bahkan langitnya sebiru es. Seolah-olah sinar matahari pun tidak mampu menembus arus dingin yang kental. Apakah itu ada di depan? Cu Hen tiba-tiba bertanya. Kedua gadis itu sedikit terkejut. Long Suan Suang mengerucutkan bibirnya dan mengangguk tak berdaya. Siu. Setelah itu, sedikit aliran udara bergetar saat Cu Hen melintas di langit dan menghilang di tempat. Saudara Cu Hen, tunggu kami. Ye Yao dan Long Suan Suang juga bergegas menyusul. Tiga orang dan satu binatang melintas di langit di atas tanah yang sangat dingin ini seperti empat berkas cahaya. Semakin dalam mereka pergi, suhu menjadi semakin dingin. Gunung es yang megah berdiri tegak dan kokoh, seperti bintang yang jatuh ke dunia fana. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah bangunan yang sangat megah dan mewah mulai terlihat. Itu adalah kota istana. Kota istana yang seluruhnya dibangun dari batu giyok biru es. Gerbang kota yang megah, pavilion yang dapat dipetik dari langit, tangga besar, pilar batu. Semuanya seindah batu giyok halus. Setiap batu bata, ubin, dan lempengan batu seterang dan mempesona seperti kristal. Yang paling mengejutkan adalah kota istana ini sangat luas. Itu jauh lebih luas daripada kota kekaisaran tempat tinggal para raja dan kaisar manusia. Bangunan seperti itu bisa dikatakan karya para dewa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sangat sulit dipercaya bahwa ada desain yang begitu indah di dunia. Ini seperti lukisan, apakah itu nyata? Ye Yao berseru dari lubuk hatinya, sulit membayangkan orang seperti apa yang akan hidup di surga seperti itu. Jejak keraguan muncul di mata Long Suan Suang, ada aura, Raja Es. Raja Es. Ye Yao sedikit terkejut. Bahkan Cuhan menoleh dengan tatapan bertanya-tanya. Batu Es Ilahi. Ye Yao bertanya dengan bingung. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya, ini bukan batu Es Ilahi. Aura di sini mirip dengan istana Es Bawah Tanah di wilayah Es Dataran Utara. Istana Es Bawah Tanah di kawasan Es Dataran Utara. Tempat untuk mendapatkan Ice Divine Stone. Keduanya sangat mengenal Long Suan Suang. Dia tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Terlebih lagi, Batu Ilahi Es pada awalnya merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh Raja Es. Mungkinkah ada rahasia yang tidak diketahui di antara keduanya? Mungkinkah, Ye Yao memandang mereka berdua dengan serius, dan kemudian menebak dengan ragu, mungkinkah ini tempat tinggal Raja Es di masa lalu? Setelah Perang Domain Iblis kekacauan berakhir, dia pergi ke kawasan Es Dataran Utara. Tebakan Ye Yao langsung menimbulkan kebingungan pada mereka berdua. Menurut rumor yang beredar, Raja Es adalah penguasa Dataran Utara, dan pernah dipuja sebagai makhluk seperti dewa. Dia pernah melindungi Dataran Utara dari penganiayaan perang. Kemudian, dalam perang ribuan tahun yang lalu, Raja Es jatuh, dan terkubur di bawah salju dan es yang tak ada habisnya bersama dengan Istana Kekaisaran. Namun, tidak banyak informasi tentang kehidupan Raja Es sebelum ini. Perang kuno di Chaos Devil Domain pecah puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, ada kemungkinan bahwa Raja Es telah berpartisipasi dalam perang di Domain Iblis Kekacauan, dan kemudian pergi untuk kembali ke kawasan Es Dataran Utara. Tentu saja, ini hanya dugaan mereka bertiga. Dengan keraguan di hati mereka, Cuhan dan yang lainnya semakin dekat ke Istana Es. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan keunikan istana tersebut. Bangunan-bangunan di kota, termasuk menara gerbang, sangat megah. Gelasnya mewah, dan keindahannya tak tertandingi. Itu tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai sebuah lukisan. Namun, ketika mereka bertiga berada kurang dari 200 meter dari gerbang, beberapa aura tajam tiba-tiba melesat ke arah mereka. Menjauhlah dari Istana Raja Es. Ini bukan tempat yang layak untuk kamu masuki. Suara menghina terdengar, diikuti oleh lima atau enam sosok muda yang tidak ramah muncul. Mereka berdiri di udara di atas menara gerbang dan menatap dingin ke arah Cuhan dan yang lainnya. Ye Yao dan Long Suansuang memasang ekspresi waspada di wajah mereka. Cuhan masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah orang-orang di depannya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya sedang mencari seseorang. Mencari seseorang? Heh! Pemimpinnya mencibir. Jika Anda mencari seseorang, pergilah ke tempat lain. Orang yang Anda cari tidak ada di sini. Saya mencari seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah Master Prasasti Sein tahap ketiga dan wanita itu berada di Sein King Stage, kata Cuhan acuh-ta'acuh. Ekspresi orang-orang di menara gerbang langsung berubah ketika mereka mendengar ini. Sedikit kekejaman muncul di mata pemimpin itu. Pergilah sebelum aku mempersulitmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Sudut mulut Cuhan sedikit terangkat. Sepertinya orang yang kucari ada di dalam. Jika kamu tidak keberatan, silakan pimpin jalannya. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat suaranya jatuh, orang itu bergegas menuju Cuhan dengan aura yang agung. Kamu punya keinginan mati. Matanya yang tajam dipenuhi dengan niat membunuh. Orang itu mengangkat telapak tangannya dengan marah dan langsung memukul wajah Cuhan. Bas, ada ritme spasial yang aneh. Kelopak mata Cuhan bergerak sedikit saat kilat ungu melintas di matanya. Bang! Setelah itu, ledakan teredam terdengar saat sambaran petir ungu tajam seperti tanaman merambat langsung menembus tubuh orang itu. Apa? Ekspresi orang lain di menara gerbang berubah drastis. Orang yang masih dipenuhi dengan niat membunuh sedetik yang lalu kini sudah terpaku di udara. Petir ungu yang tajam dan tajam itu seperti paku tajam malaikat maut menembus dadanya. Anda! Ketakutan muncul di wajah orang tersebut seperti teratai salju yang sedang mekar. Tidak ada waktu baginya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bang! Tubuh orang tersebut langsung terkoyak oleh hantaman arus listrik yang kuat. Cepat! Cepat beritahu tuan muda dan nona tertua. Namun, sebelum beberapa orang di menara gerbang bisa menenangkan diri dari kepanikan, bayangan ungu menyapu kehampaan. Sosok yang memancarkan aura dingin telah melompat ke menara gerbang. Beraninya kamu? Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa kami? Hanya sekelompok orang mati, suara cuhen tidak memiliki sedikitpun fluktuasi emosi, tetapi petir ungu yang mengalir keluar dari tubuhnya seperti jaring besar tanaman merambat yang telah terbelah. Seribu petir melarikan diri. Gemuruh. Dalam sekejap, satu demi satu, pilar listrik yang sebanding dengan duri raksasa ular piton naga melonjak ke langit. Seluruh menara gerbang diselimuti area yang merusak. Ceritan singkat dan mendesak itu segera ditenggelamkan oleh teriakan nyaring ribuan burung guntur. Dalam sekejap mata, beberapa ahli yang kuat semuanya berubah menjadi abu, berubah menjadi anggota tubuh dan pecahan yang patah. Tanpa ampun dan kejam. Melihat menara gerbang yang berantakan dan cuhen yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua orang, wajah Long Suan Suang dan Ye Yao sedikit tergerak. Saudara cuhen, kamu baik-baik saja. Keduanya pun melangkah ke menara gerbang. Sebelum cuhen bisa menjawab, fluktuasi energi yang kuat datang dari dalam istana. Sinar cahaya yang terang dan menyilaukan memancar dari area tengah istana, seperti cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. terima kasih. 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 Terima kasih.